agar seluruh program kerja JLPPI dan JLPPI-KP dapat terlaksana sesuai harapan kita bersama. Bapak-Ibu yang kami hormati, dalam lingkup internal Kementerian Kelautan dan Perikanan, kami telah menjalankan amanah dari JLPPI untuk membentuk sub-JLPPI sektor Kelautan dan Perikanan. Hal ini dibuktikan dengan ditetapkannya keputusan Men-KP No. 21 tahun 2019 tentang petunjuk teknis Subjejaring Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia sektor Kelautan dan Perikanan dan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 17 tahun 2020 tentang Subjejaring Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia sektor Kelautan dan Perikanan. Saat ini anggota Sub-JLPPI-KP telah mencapai 72 laboratorium yang terdiri dari 47 laboratorium lingkup BKIPM, 4 laboratorium lingkup Direkturat Jenderal Perikanan Budidaya, 1 laboratorium lingkup Direkturat Jenderal PDSP-KP, 1 laboratorium lingkup BRSD-MKP, dan 19 laboratorium lingkup pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten. Laboratorium sebagai salah satu pilar penjaga mutu dan keamanan pangan memiliki peran yang sangat penting dalam sistem jaminan mutu dan keamanan pangan. Laboratorium harus mampu memenuhi persyaratan baik teknis maupun manajemen agar hasil pengujian valid dan dapat diperjaya. Oleh karena itu, laboratorium yang tergantung dalam JLPPI dan JLPPI-KP agar meningkatkan kompetensinya, mengupdate persyaratan-persyaratan terkait standar pengujian yang berlaku di Indonesia maupun standar regional dan internasional. Menambah wawasan dan pengetahuan akan metode-metode baru yang lebih cepat dan akurat sehingga mempercepat waktu pengujian. Hal ini tentunya untuk memberikan pelayanan prima bagi pelanggan laboratorium yang menuntut laboratorium bekerja secara akurat, profesional, bertanggung jawab, adanya kejelasan dan kepastian waktu, kesederhanaan prosedur, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan, ramah. Baik, Bapak-Ibu yang terhormat. Indonesia sebagai negara berkembang perlu mengupayakan pemenuhan ketahanan pangan melalui berbagai strategi dan tentunya memerlukan dukungan teknologi yang produktif, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Dalam seminar ini akan mengupas beberapa teknologi yang digunakan untuk memenuhi hal tersebut, diantaranya penggunaan iradiasi dan produk rekayasa genetik. Dengan dikupasnya materi ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi kita, contoh teknologi yang dapat mendukung ketahanan pangan. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, Pegiatan Seminar dan Temu Teknis Subjejaring Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia Sektor Kelautan dan Perikanan dengan resmi kami buka. Demikian yang dapat disampaikan. Semoga Allah SWT senantiasa meridui setiap langkah dan upaya kita serta memberikan petunjuk dan bimbingannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu Koordinator Manajemen Mutu, kemudian Pak Narasumber dan peserta seminar pada pagi hari ini agar kegiatan yang akan kita laksanakan diberikan kemudahan, kelanjaran dan keberkahan oleh Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa. Mari kita membeningkan hati kita, bermunajat kepadanya, memohon kepadanya agar apa yang kita inginkan dikabulkan olehnya. Mohon izin kami memimpin secara Islam. Bagi saudaraku yang non-Muslim, kami persilahkan dengan cara dan keyakinannya masing-masing. Mari kita mulai. Ya Allah, Ya Tuhan kami, segala puji untukmu. Engkau lah pemelihara alam semesta. Segala puji atas keagunganmu. Segala puji atas kemuliaanmu dan kekuasaanmu. Ya Malikul Gia Kudus, kami agungkan namamu. Karena hanya Engkau lah Tuhan kami. Hanya kepadamu kami bersujud. Dan hanya kepadamu kami bersyukur. Dan hanya kepadamu kami memajarkan doa. Ya Rabbana, hari ini Engkau kembali menyaksikan kami dalam kegiatan seminar dan temus teknis JLPPIKP. Untuk berdiskusi, mengurai fikir. Untuk memberikan sumbasi yang terbaik bagi bangsa. Karenanya Ya Rob, anugerahkan kelancaran dan kemudahan acara kami. Berkahilah, penuhilah pertemuan ini dengan kebaikan dari awal hingga akhir nanti. Penuhilah pertemuan ini dengan silatur rahmi yang erat. Bukakan fikiran kami. Lenturkanlah lidah kami. Dan berikanlah kepada kami ide-ide yang cemerlang. Untuk kami membangun dan memajukan bangsa ini. Khususnya melalui forum JLPPIKP ini. Ya Allah, di tengah pandemi ini, tiada hentinya kami selalu mohon kepada dirimu. Agar Engkau memberikan kami kesihatan. Hindarkanlah kami semua dari segala balak dan wabah penyakit yang saat ini mengancam dan membawa wabah di negeri ini, Ya Rob. Ya Allah, Ya Karim. Ampunilah segala dosa-dosa dan khilaf kami. Menjadikan kami pekat dalam menjalani hidup dan tiada mampu menyebab setiap hikmah dan kebaikan yang Kau hadirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Saudara Fulgi. Semoga kegiatan ini dapat memberikan kebutuhan bagi kita semua. Bapak dan Ibu, sebelum mengakhiri kebukaan ini, mari kita berfoto bersama terlebih dahulu. Kami minta kepada semua peserta dan sumber untuk mengaktifkan videonya. Bapak-Ibu, kami minta untuk mengaktifkan videonya terlebih dahulu karena kita akan berfoto bersama. Ini kawan diaktifkan videonya. Sudah, Mas Arief? Terima kasih, Bapak dan Ibu. Demikian acara pembukaan seminar dan tempat teknis jaring laborator dan pengujian panggilan Indonesia seksa pelautan dan terikanan. Namat mengikuti kegiatan ini. Dan untuk selanjutnya, saya serahkan kepada moderator untuk materi berikutnya. Terima kasih, Bapak dan Ibu Ani. Waktunya baik, Bapak dan Ibu sekalian. Karena waktu juga sudah pukul 8 lebih 33 menit di laptop saya ini ya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ini dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para narasumber, Ibu Hendarni Mulyani MSC, Bapak Dr. Rindi Panca Tan Hindarto, Bapak Dr. Ali Mudin, Ibu Bunda Amalia MSI, serta Bapak Ibu sekalian peserta seminar yang berbahagia. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya, dijauhkan dari musibah, terutama di saat masa pandemi seperti ini. Kita semua selalu diberikan kesehatan, kekuatan dalam menjalankan aktivitas, sehingga apa yang kita harapkan dapat terlaksana dengan baik. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita menyelenggarakan kegiatan seminar dan temu teknis JLPPI KP. Dan perlu kami informasikan bahwa JLPPI KP yang seperti disebutkan bahwa kepanjangan dari Jejaring Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia, sektor kelautan dan perikanan, ini merupakan turunan dari JLPPI, yaitu suatu wadah atau forum untuk mensinergikan kegiatan-kegiatan antar laboratorium, baik yang ada di tingkat nasional maupun di sektor kelautan dan perikanan. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk tema yang kita ambil adalah peran teknologi dalam mendukung ketahanan pangan. Seperti kita ketahui bahwa teknologi dalam dunia pangan sangat memiliki peran dalam menentukan kualitas pangan. Namun tidak hanya manfaat yang didapatkan, tentunya bisa saja dampak negatif bagi konsumen bila penggunaan teknologi tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Untuk itu, kami hadirkan para narasumber yang berkompeten di bidangnya untuk mengupas materi yang telah disiapkan sesuai bidang keahliannya. Di sesi pertama, di sini ada Kepala Pusat Pengendalian Mutu, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Hendar Dimulian MSJ, selaku Koordinator Kelompok Inspeksi dan Ketelusuran dari BKIPM yang akan memaparkan terkait dinamika dan tantangan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Baik, tanpa banyak informasi lebih lanjut, mungkin nanti Ibu Hendarmi akan memberikan pemaparannya dan untuk itu para peserta bisa mengikuti dengan baik. Kami persilahkan kepada Ibu Hendarmi Mulyani MSJ. Sudah bergabung ya? Sudah, sudah. Baik, Ibu Nurul, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Pusat S2K yang diwakili oleh Koordinator Kelompok Manajemen Mutu ya, Ibu Siti. Kemudian para narasumber yang lainnya, kemudian para pengurus JLPPI, kemudian seluruh peserta seminar dan temut teknis JLPPI. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih sudah menghadiri ini, bisa bertemu kembali di sini, bersyukur kepada Allah SWT bahwa kita masih diberikan kesehatan sampai saat ini, sehingga kita bisa bertemu walaupun secara daring, karena memang kondisi seperti ini. Kemudian kami berharap semua dalam kondisi yang sehat walafiat, seterusnya dijauhkan dari segala marah bahaya, terutama penyakit wabah yang sekarang sedang terjadi di negara tercinta kita. Kemudian kami ucapkan juga selamat kepada pengurus JLPPI yang baru periode keempat barangkali ya, Bu Nurul, tahun 2020-2002. Semoga JLPPI ini akan, tentunya akan meningkatkan kinerja kita, kinerja KKP terutama ya, kalau kaitannya di sini, sehingga menjadi laboratorium-laboratorium yang memang mampu menghasilkan hasil uji yang bisa diakui oleh seluruh negara tujuan ekspor kita, karena memang itu sebetulnya yang paling penting tugasnya laboratorium. Baik, untuk yang materi yang akan saya sampaikan, sebenarnya di dingin, saya nggak tahu nanti hasilnya apa. dinamika dan tantangan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikaan. Ini, sorry, outline-nya yang akan saya sampaikan, tidak terlalu banyak sebetulnya terkait dengan apa itu sistem jaminan mutu yang sebetulnya barangkali teman-teman atau peserta semua juga sudah tahu. Ini peserta yang dari KKP dan ilustrasi seperti apa sih sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kemudian, perkembangan sistem keamanan pangan yang sampai saat ini, dari zaman dulu kita mulai, sampai saat ini seperti apa. Kemudian, permasalahan ini, permasalahan ini tentunya menjadi tantangan bagi kita semua. kemudian isu-isu, akan saya sampaikan juga isu-isu terkini, apa sih yang sedang berkembang di KKP ini. Di keamanan pangan hasil perikanan. Tentunya di zaman era globalisasi ini, hubungan perdagangan antar negara itu kan semakin mudah. Kalau kita bilang itu adalah borderless. Kemudian, bahan baku bisa berasal dari mana saja, produksi bisa di mana saja, dan pemasaran bisa ke mana saja, dan kapan saja. Akibat dari mana saja, di mana saja, ke mana saja, dan kapan saja, artinya rantai pasok pangan itu menjadi semakin panjang. Karena memang semakin panjang, maka resiko akan kontaminasi atau perubahan dari pangan semakin besar. Karena kondisi pada saat distribusi, sebetulnya, yang mungkin merupakan hal yang signifikan, yang bisa mempengaruhi terhadap keamanan produk yang didistribusikan. Artinya di sini, pengendalian, pengendalian ini menjadi satu keharusan, menjadi satu hal yang sangat urgent, menjadi satu hal yang sangat penting, untuk memastikan bahwa rantai pasok hasil perikanan tadi, tetap aman sampai di tangan konsumen. Karena memang sekarang ini kan, keamanan pangan itu bukan saja menjadi tanggung jawab dari produsen saja, artinya hanya selama masa produksi saja, tetapi kalau kita bilang, kalau istilah di Uni Eropa itu kan from farm to table, siap dikonsumsi. Sehingga pengendalian di sini menjadi satu keharusan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Karena memang hak dari setiap warga untuk mendapatkan pangan yang aman, sehingga menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk melakukan pengendalian dalam hal keamanan pangan. Memang kalau dalam hal keamanan pangan, maka biasanya pemerintah yang melaksanakan. Siapa saja yang bertanggung jawab terhadap keamanan pangan? Keamanan pangan di sini tentunya tidak akan bisa kita capai kalau tidak ada sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen tentunya. Mungkin salah satu hal lagi di sini adalah akademisi barangkali untuk melakukan, bisa saja untuk ikut melakukan penelitian-penelitian. Jadi pemerintah dalam hal mungkin di sini terkait dengan kebijakan-kebijakan, peraturan, pembimbingan, segala macam. Kemudian pelaku usaha di sini dia harus menerapkan peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah, konsumen juga mempunyai tanggung jawab. Karena memang kalau produk itu sudah diproduksi oleh pelaku usaha dengan sebaik-baiknya, kemudian dan mengikuti peraturan pemerintah, tetapi kalau konsumen juga tidak aware terhadap keamanan pangan, maka keamanan pangan di sini juga tidak akan bisa kita capai. Kemudian, ini hanya untuk melihat saja, untuk melihat perkembangan sebetulnya, bagaimana sih perkembangan pengawasan mutu zaman dulu yang kita laksanakan. Nah, memang di kita, di KKP, di Indonesia ini kan kita mulai tahun 75-an gitu ya, dilakukan pengawasan mutu. Namanya waktu itu adalah pengawasan mutu. Nah, pengawasan mutu pada saat itu dilakukan melalui penilikan terhadap penerapan CMP dan SSOP yang mengacu pada kodex CAC-RCP1, principle of food hygiene. Kemudian penilikan tersebut dilakukan oleh pengawas mutu pusat dan daerah dengan bukti pengawasan berupa sertifikat kelayakan pengolahan. Kemudian tahun 76-77 itu mulai dibangun. Jadi, laboratorium di KKP, ya, laboratorium itu di KKP dulu namanya, ya kita masih di Pertanian, di Kementerian Pertanian. Tetapi laboratorium terkait dengan pembinaan dan pengujian mutu hasil perikanan itu dibangun tahun 1976-1977. Jadi, sebetulnya waktu itu masih di LPP MHP, yang sampai saat ini sebetulnya masih ada di LPP MHP. Kemudian tahun 1994 setelah itu dilakukan inspeksi oleh Uni Eropa, maka kita, LPP MHP tersebut diakui oleh Uni Eropa, oleh masyarakat Uni Eropa sebagai satu-satunya laboratorium penerbit HC dari Indonesia bagi komoditi perikanan yang diekspor ke Eropa. Jadi, 1994 itu kita diakui oleh Eropa sebagai negara yang bisa mengekspor produknya ke Eropa. Kemudian 1984 dibangun Pala Bimbingan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan sebagai laboratorium acuan waktu itu. Kemudian sertifikat kesehatan, atau namanya waktu itu sertifikat mutu ekspor, diterbitkan berdasarkan hasil uji produk akhir. Jadi, memang LPP MHP pada saat itu, laboratorium pada saat itu betul-betul disibukan dengan pekerjaan pengujian, karena memang ini adalah end product testing, di mana end product testing itu sampel yang kita ambil tentunya sangat banyak, sehingga tugas dari laboratorium pada saat itu menjadi sangat-sangat penting, karena memang ini adalah end product inspection, artinya produk boleh diekspor apabila hasil pengujian menunjukkan sesuai dengan standar kita. Kemudian masa kini, ini ada sekarang, tentutan konsumen diarahkan kepada produsen terhadap keamanan pangan yang semakin tinggi, kemudian juga tuntutan tersebut berkembang menjadi persyaratan dalam bentuk standar sistem manajemen keamanan pangan yang harus diterapkan oleh produsen. Kemudian sistem manajemen keamanan pangan ini dijadikan salah satu kriteria oleh pelanggan-pelanggan kita sampai ke konsumen untuk memilih pemasoknya. Nah, memang sampai saat ini sistem hasap masih dipercaya sebagai dasar untuk menjamin pangan, karena memang ini adalah mengidentifikasi dan mengendalikan potensi bahaya keamanan pangan, sehingga mampu meminimalisasi resiko bahaya biologi, fisik, dan kimia yang mungkin timbul dari pangan. Nah, ini menjadi jantung dari berbagai sistem manajemen keamanan pangan di dunia. Jadi sampai saat ini memang sistem manajemen keamanan pangan di dunia masih berdasarkan hasap, walaupun mungkin nanti ada ISO, ISO itu juga tetap hasap. Nah, kemudian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang dilaksanakan di KKP itu sebetulnya sudah hulu hilir ya. Artinya kita sudah mulai dari hulu hilir, walaupun memang masih ada kekurangan di sana-sini, barangkali begitu ya, tetapi sudah kita mulai. Mulai dari budidaya, di budidaya itu kita ada cara budidaya ikan yang baik, kemudian juga di sana melakukan, teman-teman di budidaya melakukan pengendalian atau pengawasan terhadap pakan, kemudian obat-obatan. Kemudian juga dilakukan monitoring residu di tambak-tambak. Kemudian rantainya begitu masuk ke supplier, di sini ada supplier harus menerapkan juga acara penanganan ikan yang baik. Kemudian baru masuk ke UP, begitu juga dari perikanan tangkap, di perikanan tangkap itu ada, mereka harus menerapkan cara penanganan ikan yang baik di atas kapal, kemudian masuk ke pendaratan, ada monitoring di pelaguan, kemudian masuk ke supplier juga mereka harus menerapkan cara penanganan ikan yang baik, jadi kemudian masuk ke unit pengolahan ikan, ada mereka harus menerapkan hasap, untuk yang bahan baku impor pun kita melaksanakan pengendalian, ada RPHP atau rekomendasi pemasukan hasil di kanan, dan izin, izin impor, kemudian diolah menjadi produk, maka di dalam produk pada saat dikirim akan dilengkapi dengan dokumen sertifikat kesehatan, atau yang kita kenal dengan HC, di mana HC ini menjamin bahwa produk yang didistribusikan sudah melalui pengendalian dari mulai hulu sampai hilir, kemudian juga sudah dilakukan pengujian-pengujian sebagai verifikasi dari penerapan sistem manajemen keamanan pangan tadi. Kemudian baru bisa didistribusikan baik itu di pasar ekspor maupun pasar domestik. Nah memang untuk pasar domestik barangkali agak susah karena memang bukan hanya dari unit pengolahan ikan yang sudah berhasap, itu mungkin nanti menjadi tantangan bagi kita. Nah, untuk monitoring pasar domestik kita melakukan monitoring sesuai dengan INPRES 01 tahun 2017. Kalau kita lihat di sertifikasi, ada beberapa sertifikasi memang yang dilaksanakan dari mulai hulu sampai ke hilir. Dari mulai tambak tadi ada CBIB, kemudian dilakukan monitoring, kemudian di kapal dan supplier itu ada sertifikat CBIB, cara penanganan edikan yang baik, kemudian untuk supplier yang melakukan pengolahan, untuk kapal yang melakukan pengolahan, maka dia harus menerapkan hasap, kemudian dia juga, kita juga melakukan monitoring residu terhadap bahan-bahan dan bahan berbahaya. Kemudian di unit pengolahan tadi ada sertifikat hasap, kemudian di produknya ada hasil. Sebagai bukti bahwa unit pengolahan sudah konsisten di dalam nerapan hasap, dasarnya dari hasil pengendalian dan juga hasil pengujian. Hasil ini diterbitkan oleh lembaga inspeksi dan sertifikasi, yang saat ini masih dilaksanakan oleh UPT dari BKIPM. Nah kemudian tantangan di masa depan. Tantangan di masa depan ini ada aturan-aturan yang baru sebetulnya ya. Nah untuk di Amerika, Amerika ini sudah menerbitkan draft peraturan baru, ini terkait dengan traceability, rata-rata memang terkait dengan traceability ya. Ini yang tadinya hanya satu langkah ke depan, satu langkah ke belakang menjadi end-to-end traceability. Jadi kalau di Uni Eropa itu from farm to farm gitu ya. Nah kemudian siapa yang terkena regulasi ini adalah semua yang membuat produk, memproses, kemudian mengemas atau menyimpan produk. Nah itu masuk di dalam ada namanya food traceability list, ada produk-produk yang masuk di dalam list yang terkena dengan aturan-aturan ini. Kemudian dia harus memelihara atau memelihara rekaman yang disebut dengan key data element ini apa saja yang harus direkam gitu ya. Kemudian asosiatif terkait dengan beberapa critical tracking event ini adalah rantai produksi di mana yang harus direkam gitu ya. Kemudian ini yang masuk, jadi bukan hanya produk perikanan tetapi ini saya hanya ambilkan untuk yang produk perikanan saja yang masuk di dalam food traceability list tadi yang harus, yang terkena dengan aturan yang akan diterapkan oleh Amerika. Yang pertama adalah finfish termasuk juga di dalamnya adalah finfish atau ikan yang diasap gitu ya. Nah kemudian tetapi tidak termasuk di dalamnya adalah siluriform, siluriform ini catfish, lele, patin gitu ya. Ini tidak masuk karena memang alasannya siluriform ini dia bukan di bawah kewenangan dari FDA tapi dia di bawah kementerian pertanian kalau nggak salah. Kemudian crustaceae juga masuk semuanya di sini. Kemudian molusca, kemudian bivalva juga masuk tetapi tidak masuk di dalamnya adalah scallop. Jadi scallop ini, daging scallop ini tidak termasuk aturan-aturan yang akan diterapkan oleh Amerika. Kemudian ini aturannya, artinya kerangka teknis resibilitinya menggunakan critical tracking event. Ini adalah tahapan atau rantai mana yang harus kita rekam. Kemudian dan key data element, key data element ini adalah data-data apa saja yang harus direkam pada setiap CTA ini. Nah CTA-nya tahapan-tahapannya adalah mulai dari budidaya, dari growing budidaya, farm penangkapan, penerimaan. Kalau ada perubahan bentuk menjadi bentuk lain, ada transformasi, pengolahan, repacking, kemudian shipping, pengampalan. Jadi ini masuk tahapan-tahapan yang harus direkam dan dipelihara rekamannya. Kemudian nanti untuk disampaikan apabila diperlukan. Nah kemudian, ini aturannya sekarang. Jadi growing area itu juga harus jelas dari koordinat growing areanya di mana. Kemudian receiving, batch load, harvesting data panen, kemudian area penangkapan, kemudian ID lokasi, kemudian ada entry number ini untuk import, kemudian jumlahnya berapa, identitas produknya, reference record-nya, jadi ada nomor referensi untuk rekaman, kemudian alat angkutnya apa, kemudian kalau ada transshipment maka di mana, atau transshipment maka harus juga disampaikan di mana lokasi yang sebelumnya. Kemudian ini transformation, transformation ini perubahan pengolahan repacking dan lain-lain. Juga harus menyampaikan batch load code jumlah, kemudian unit pengukurannya, kemudian lokasi, identifikasi produk baru. Kalau ada produk baru maka ada batch load kodenya. Kemudian pada saat pengapalan ada data-data yang harus disampaikan juga dari entry number, quantity, unite message, product identifier, reference, record number, dan transporter. Jadi ini hal-hal yang perlu kita persiapkan sebetulnya pada saat, sehingga nanti pada saat regulasi ini sudah dilakukan maka kita sudah siap. Kemudian isu yang lain, tantangan yang lain adalah dari GACC, dari Cina, dari Tiongkok, mulai 1 Januari 2021 ini di dalam HCR mencantumkan informasi terkait dengan kapal penangkap ikan, kapal penangkap ikan dan pengolah ikan, kapal pengangkut ikan, pemasok ikan, pabrik pengolahan, penyimpanan dingin, misalnya ini ada call soda sepertinya. Nah ini untuk memastikan bahwa sumber setiap batch produk akuatik yang import dari Indonesia jelas dan seluruh proses diproduksi, diproses, dan disimpan oleh perusahaan semua terdaftar di Tiongkok. Nah jadi memang hal-hal kalau saya lihat ini untuk dua-dua ini baik Amerika maupun Cina ini lebih cenderung ke traceability. Tetapi memang traceability di sini juga traceability di dalam hal keamanan pangan. Artinya untuk mempermudah, nge-trace apabila terjadi sesuatu kasus atau suatu penyimpangan yang menyebabkan konsumen menjadi sakit akibat mengkonsumsi produk yang kita kirim. Nah permasalahannya sebetulnya di dalam penerapan sistem jaminan mutu, ada permasalahan domestik terutama karena memang unit pengolahan kita itu jumlah UMKM-nya mendominasi ya, mendominasi kemudian selain itu juga ada di remote-remote area yang tentunya ini memerlukan usaha yang lebih untuk kita bisa melaksanakan pengendalian. Kemudian karena dia didominasi oleh UMKM, maka tentunya permasalahannya ini adalah hal-hal yang sangat mendasar terkait dengan keamanan. Kemudian misalnya masih belum diterapkannya JMP, SSOP dengan baik, artinya mengakibatkan rendahnya kondisi sanitasi dan hijin. Kemudian juga karena memang beberapa perairan yang sudah tercemar sehingga bahan baku juga yang sudah didapat itu sudah tercemar, kemudian juga masih ada penyalahgunaan bahan berbahaya pada pangan, kemudian modalnya mungkin karena UMKM ya lemah sehingga tidak mampu mengupgrade fasilitas industrinya, misalnya dia tidak punya akses terhadap air bersih. Kemudian beberapa ingredient yang tidak aman atau menggunakan bahan-bahan yang tidak boleh digunakan seharusnya, kemudian juga termasuk di sini permasalahannya adalah sumber daya manusia. Jadi ini semua permasalahan-permasalahan ini menjadi tantangan juga bagi kita untuk bagaimana bisa melaksanakan pengendalian yang memang bisa betul-betul bisa menjamin keamanan hasil perikanan ini. Kemudian permasalahan secara global atau secara internasional, kita juga dihadapkan dengan isu-isu keamanan pangan yang baru dari waktu ke waktu yang juga berubah-berubah dan berbeda setiap negara. Artinya kita harus mampu mengidentifikasi, mampu mengantisipasi persyaratan-persyaratan yang diterapkan oleh negara-negara tujuan ekspor kita. Memang ini resikonya karena memang kita ini adalah menjadi negara eksportir gitu ya, sehingga mau tidak mau kita harus mengikuti peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh negara tujuan ekspor kita. Kemudian semakin ketatnya standar internasional keamanan pangan, batas-batas maksimum cemaran menjadi semakin kecil. Jadi memang mereka memperketat standar keamanan pangan ini terjadi fenomena chasing zero, hampir ditiadakan gitu ya, artinya standar-standar itu menjadi lebih ketat, lebih kecil. Kemudian juga terjadinya pemalsuan pangan atau kontaminasi yang disengaja dengan berbagai motifnya. Kemudian juga tadi tantangan global terkait resimiti hulu hilir yang belum terkoneksi keseragaman pemahamannya. Jadi kalau di kita ini di Indonesia karena tadi kebanyakan adalah UMKM, sehingga memang sangat-sangat sulit untuk terbiasa melakukan rekaman-rekaman gitu ya, sehingga memang hulu hilir ini kita masih menjadi tantangan yang luar biasa bagi kita. Baik itu dari perikanan budidaya, karena tambak kita mungkin tambak yang notabene kecil-kecil, kemudian juga kapal kita juga masih kapal yang ukurannya hanya kecil-kecil saja, satu sampai dua GT itu juga sama. Jadi kapal pun didominasi kapal ukuran kecil, kemudian UP pun juga didominasi ukuran UMKM tadi. Nah dari segi teknisnya, ini yang terjadi di tahun 2019-2020 masih ada penolakan-penolakan produk yang memang karena hal-hal yang ada cemaran-cemaran yang terjadi di produk perikanan kita. Mulai dari logam berat, ini masih ada juga saat ini, jadi logam berat ini PR kita yang tidak pernah selesai gitu ya, ada terutama HGPBCD, ini ada tiga logam berat yang menjadi momok bagi perikanan kita. Karena memang sampai saat ini masih ada saja penolakan produk yang diakibatkan karena mengandung logam berat. Kemudian bakteri. Bakteri sampai saat ini juga masih ada. Kemudian ini juga sebetulnya bakteri ya, kenapa dipisah ya. Kolifo, mesopil aerobik, kemudian histamin juga masih ada. Kemudian ada masalah temperatur kontrol gitu ya. Kemudian ada dekompos, ini biasanya Amerika, dekompos, field gitu. Kemudian ada penggunaan sodium erythorbat atau BTP yang tidak sesuai dengan peruntukannya gitu ya. Sehingga ini menjadi produk kita juga menjadi ditolak oleh negara tujuan eksporan. Nah, ini jenis-jenis produk yang ditolak tadi, artinya bahaya-bahaya ini berdasar dari jenis-jenis produk ini. Tuna, tuna laik, swordfish, bonito, cepaloput, oktopus. Kemudian shrimp, frozen fish, baby clam, kobia, flying fish roe. Nah, ini potensi penyebabnya dari hasil kita telusuri ya, mungkin dari food chain tentunya, kalau kalau logam berat itu biasanya dari food chain atau yang terakumulasi. Kemudian juga karena masih ada beberapa, ini kayak bakteri, kayak kolifom gitu ya. Ada poor sanitation control, sehingga ini menjadi penerapan sanitasi yang tidak konsisten, kemudian juga tidak diterapkannya rantai dingin, kemudian tidak terkendalinya suhu selama proses distribusi. Karena ini sebetulnya yang poor temperature control ini pada saat didistribusikan ya. Pada saat didistribusikan, artinya kontainernya yang memang tidak memenuhi suhunya. Nah, kemudian untuk bahan baku yang rendah dan tidak terkendalinya sistem rantai dingin, kemudian penerapan sanitasi dan hijin yang tidak konsisten, kemudian ini digunakan untuk produk ikan, untuk BTPE 316 ini digunakan untuk produk ikan pengawet dan semi pengawet yang bukan untuk produk cepaloput. Jadi ada beberapa peruntukan untuk jenis ikan apa saja, tapi ini digunakan untuk cepaloput yang aturannya memang tidak boleh digunakan untuk cepaloput di Uni Eropa. Nah, ini isi-isi terkini, jadi memang tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Nah, ini yang di Jepang. Di Jepang itu masih ada dugaan penggunaan CO. Jadi kita eksploran hohoku atau pipi tuna ke Jepang, kemudian karena memang itu warnanya merah, dianggapnya itu menggunakan CO gitu ya. Sehingga menyebabkan produk kita juga ditolak. Kalau kita telusuri sebetulnya ke UP-nya katanya tidak menggunakan CO gitu ya. Kemudian permasalahan di Cina. Nah, ini menjadi permasalahan yang baru bagi kita. Ada, sampai saat ini mungkin sudah ada tiga shipment ya. Tiga shipment produk kita yang ditolak. Bukan ditolak, nggak tahu. Di Cina. Terus sekenari. Mahli-mahli terus sekenari. Ibu Mardia. Mohon di mute ya, Ibu Mardia. Ibu Mardia Abu Dhali ini kayak suaranya ini. Nah, ini menjadi tantangan juga bagi kita karena memang ditemukan DNA-nya pada kemasan, DNA COVID-19 ini pada kemasan dan juga pada produk perikanan. Jadi, walaupun ini pun sebetulnya masih kita pertanyakan ya karena memang kalau Uni Eropa memberikan notifikasi ke kita itu, pasti mereka akan memberikan hasil laboratorium gitu ya, hasil uji laboratorium. Tetapi untuk yang di Cina ini kan memang tidak memberikan hasil ujinya, walaupun kita tanya mereka tidak memberikannya. Tetapi bukan hanya ke Indonesia, tapi negara-negara yang lain pun juga sama, diperlakukan sama oleh Cina. Nah, ada tiga pengiriman yang sudah terkena oleh terdeteksi DNA COVID-19 di produk kita. Yang pertama kemasan, kemudian yang produk perikanan juga ada yang di dalam produk perikanan. Nah, kemudian sehingga ini menyebabkan kita harus melakukan, setiap unit pengolahan ikan harus melakukan, menerapkan kontrol atau protokol COVID-19 dengan ketat, termasuk di dalamnya adalah melakukan pengujian. Pengujian terhadap COVID-19 ini, baik terhadap karyawan maupun juga terhadap produk. Nah, permasalahannya sekarang memang belum ada laboratorium, mungkin ada satu yang di pusat primata itu ya, di IPB, yang baru bisa menguji COVID-19 ini. Sehingga ini menjadi penmasalahan juga bagi kita. Artinya gini, produk dari daerah-daerah yang lain harus dikirim ke Bogor untuk menguji COVID-19 ini. Kemudian juga, tetapi memang tidak bisa kita kirim hanya produknya saja. Begitu produk misalnya, misalnya udang beku, kita kirimkan langsung ke laboratorium COVID ini, ke IPB. Tetapi memang tidak bisa kita langsung kirimkan, karena ada resiko-resiko terpapar lagi, terkontaminasi di jalan. Sehingga memang harus kita preparasi dulu, harus kita isolasi dulu, supaya aman untuk dikirimkan ke laboratorium. Ini juga menjadi tantangan bagi kita dengan adanya kasus-kasus yang baru ini, sehingga kita mau tidak mau kita harus melakukan pengembangan metode uji untuk hal-hal yang baru seperti COVID-19 ini. Kemudian juga ada kasus penolakan Indonesia di Cina ini juga ada, nah ini masalahnya, ada kandungan TPC, ini kan terlalu gitu ya, artinya ini sanitasi hijin di perusahaan yang tidak betul. Kemudian ada endomethyl ammonium nitrit yang melebihi standar pada produk udang kering, kemudian juga masih ada kandungan kadmium tadi logam berat, juga yang melebihi ambang batas pada produk scarlet carb. Kemudian sehingga dengan kasus-kasus ini maka GACC melaksanakan remote inspection ke kita yang sudah dilaksanakan ada di Jakarta, Sumatera Utara, dan Jawa Timur. Kemudian akibat dari hal ini maka pendaptaran nomor registrasi kita ke negara Cina pun juga menjadi sedikit terhambat sampai saat ini masih belum, karena mereka, kemudian mereka karena ada aturan-aturan baru mereka menyampaikan ada format yang baru yang kita harus isi dulu, ada questionnaire yang baru yang harus kita isi dulu. Sehingga ini masih agak menyebabkan menjadi agak terhambat untuk pendaptaran nomor registrasi ke Cina. Kemudian di Hongkong, ya Hongkong Cina juga ya, tapi memang aturannya beda dengan Cina, sehingga ini juga ada penolakan dari frozen swordfish oleh Center of Food Safety di Hongkong karena adanya methylmerkuri. Jadi ini juga sebetulnya masih beratnya sebesar 2,1. Nah kalau mereka ini kan menyampaikan hasil ujinya seperti apa gitu ya. Hasil ujinya disebutkan bahwa ini ada hasil uji, kemudian standarnya berapa. Kemudian di Taiwan, di Taiwan juga ini ada penolakan rajungan dan lobster karena juga logam berat. Jadi kalau kita melihat kasus-kasus ini, momoknya kebanyakan di logam berat gitu ya. Kemudian dia standarnya 0,5, ya standarnya di jalan-jalan standar mereka. Kemudian ini Amerika. Amerika itu ada, kita dapat informasi dari Bafaks KBRI, Rihal Eksportir Bidang Pangan Pada Red List FDA. Jadi kita masuk di, Amerika mengeluarkan import alert bagi importir yang tidak memenuhi kriteria minimal kesehatan di Amerika Serikat. Kemudian yang tidak memenuhi itu maka dimasukkan di dalam Red List. Maka kalau dia sudah masuk di dalam Red List, maka setiap ekspor akan ditahan tanpa pemeriksaan fisik atau DBPE istilahnya. Sehingga menjadi lama dan menjadi mahal. Ini ada informasi terkait dengan mana saja yang masuk di dalam Red List FDA. Kemudian ada kasus juga di Amerika itu terkait dengan logam berat lagi. Jadi kalau kita melihat, jadi benar-benar ini logam berat ini menjadi primadona gitu ya. Unera pada logam berat gitu. Nah ini selama tahun 2020 juga Indonesia telah mendapat 5 notifikasi dari UE. Oke, kemudian karena ini melalui RAS, maka kita sudah melakukan investigasi dan kita menyampaikan hasil-hasil dari investigasi ke Uni Eropa. Karena memang tugas kita hanya melaksanakan investigasi dan menyampaikan hasil investigasi setelah dilakukan tindakan dan melakukan tindakan perbaikan. Nah kemudian rencana keluarnya United Kingdom dari keanggotaan Uni Eropa ini mulai Januari 2021. Ini pun menjadi permasalahan juga bagi kita, menjadi tantangan juga bagi kita. Karena di Inggris ini juga akan menggunakan, tentunya menggunakan peraturan sendiri gitu. Sehingga kita juga harus betul-betul mengidentifikasi untuk mempelajari aturan-aturan yang akan diterapkan oleh Inggris. Kemudian di Malaysia juga ini ada produknya kita yang scallop, yang berbeda dengan spesifikasi bayar, ini tidak higienis. Di Singapura juga, otomatis salmonela pun ini karena kontaminasi gitu ya, artinya tidak higienis juga. Kemudian di Rusia, Rusia juga kita ada coliform dan TPC, tentunya ini juga sanitasi, higien juga. Kemudian ini Korea, kalau Korea itu karena dengan kaitannya dengan COVID-19 ini, Korea Selatan meminta, biasanya kan mereka inspeksi ke kita tiap tahun, tetapi karena 2020 ini ada kondisi seperti ini, maka kita diminta untuk melakukan self-inspection di UPI yang memang ditunjuk oleh mereka di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Mungkin itu Bu Nurul, materi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ninin atas pemaparannya. Tadi sudah disampaikan bahwa pengendalian menjadi suatu hal yang sangat penting ya, untuk dalam rantai pasok pangan yang dimana dari hulu ke hilir kita juga sudah mencoba untuk memberikan pengendalian di sana, dari mulai di perikanan budidaya sampai ke hulu, ke hilir ya. Dan dimana di situ ada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pengendalian di budidaya seperti ada CPIB, CBIB, dan kemudian kita pun di BKITM ada CPIB. Nah, di sini namun pengendalian-pengendalian yang kita lakukan ternyata masih perlu juga ditingkatkan karena juga tadi disampaikan oleh Bu Ninin banyak permasalahan-permasalahan ekspor yang harus kita selesaikan. Dan ini berdampak juga tentunya kepada produk kita di negara tujuan yang tentunya memberikan peluang yang sangat besar untuk ekspor kita ke depannya. Baik Bu Ninin, di sini ada tiga penanya ini. Kebetulan memang waktunya juga masih ada kurang lebih 10 sampai 15 menit untuk waktu Bu Nini, di sini kebetulan ini aneh nomor semua ini Ibu. Nah ini ada pertanyaan, keamanan pangan dari hulu ke hilir dalam rantai pasok, khususnya produk perikanan, apakah sudah membangun sistem yang dapat tertelusur dengan baik untuk memenuhi persyaratan pasar? Mungkin bisa di jawab terlebih dahulu Ibu. Terima kasih Ibu Nuro. Jadi ini Bapak atau Ibu anonimus gitu ya. Nama sekarang ini banyak yang... Anonimus ini. Sama gitu ya namanya ya, anonimus. Keamanan pangan ini terkait dengan sistem traceability. Nah memang untuk yang traceability ini yang saya sampaikan tadi, ini masih menjadi hambatan bagi kita sebetulnya untuk mampu menelusuri sampai ke... Karena kan tadi Amerika end to end, Cina juga sama, sampai kapal gitu ya. Nah tadi di kita ini ada UMKM, ada kapal-kapal yang kecil gitu ya. Sehingga memang itu menjadi satu tantangan bagi kita. Nah yang sudah ada di kita, sekarang sistem yang ada di BKIPM terutama itu baru sepanjang sebatas tertelusuran yang diterapkan oleh unit pengolahan ikan. Unit pengolahan ikan tentunya kita pun, unit pengolahan ikannya masih unit pengolahan ikan yang sudah bersertifikat HASAP. Karena memang ketertelusuran ini menjadi satu persyaratan di dalam penerbitan sertifikat HASAP. Memang seharusnya kita ini ada ketelusuran hulu hilir tadi. Nah karena tadi mau tidak mau kita harus menerapkan itu. Untuk ketertelusuran hulu hilir, sebetulnya kita BKIPM juga kita sudah mulai mengidentifikasi sebetulnya data-data apa saja yang sudah ada, baik itu di perikanan tangkap, di perikanan budidaya gitu ya. Misalnya di perikanan tangkap ada, mau tidak mau kita berangkat dari SHTI walaupun dengan permasalahannya di SHTI gitu ya. Karena memang kemudian nanti sebetulnya kita bisa juga berangkat dari CPIB gitu ya. Karena ada cara penanganan ikan yang, ada sertifikasi cara penanganan ikan yang baik di atas kapal gitu. Nah itu sebetulnya yang diminta oleh Cina. Nah ini pun sebetulnya kalau saya melihatnya baik itu aturan dari Cina maupun aturan dari Amerika sebetulnya memang ada baiknya juga bagi kita untuk memaksa. Ya memang kita ini agak susah kalau harus dipaksa ya. Agak untuk memaksa bahwa UP ini harus mampu menelusuri. Karena memang gini, kalau saya kadang-kadang merasa tidak adil gitu ya. Karena mungkin UP merasa tidak adil. Kenapa kok UP terus yang selalu dikejar-kejar gitu ya. Karena memang di depannya itu yang mengirim produknya itu adalah UP. Artinya yang harus memastikan itu sebetulnya kan memang yang kena di pintu depannya itu adalah UP-nya gitu ya. Nah untuk sistem ketertelusuran hulu hilir kita sedang membuat semacam plannya, rencananya bagaimana kita akan membuat sistem traceability hulu hilir yang insya Allah nanti mudah-mudahan ya tahun 2021 kita sudah mulai ini awal-awal tahun 2021. Nah kita untuk tahun 2020 ini kita masih mengidentifikasi, masih kita melakukan workshop-workshop dengan teman-teman di perikanan Bu Hidayah, kemudian juga teman-teman di perikanan Tangkap gitu ya. Walaupun sebetulnya penerapannya mungkin akan sangat sulit karena tadi kapal kita hanya satu GT, dua GT. Kemarin pada saat kita bertemu dengan teman-teman dari UP, mereka menyampaikan Bu kita nggak tahu sampai kita nggak tahu sampai kita hanya taunya hanya dari supplier saja gitu kan masih banyak yang seperti itu. Kemudian ada lagi yang menyampaikan bahwa Bu kita satu kali kirim, kita bisa berasal dari 100 kapal. Bagaimana kita mau mengidentifikasi seluruh kapal gitu ya. yang ternyata ada ribuan kapal mungkin nanti yang notabene ukurannya adalah ukuran yang kapal-kapal kecil. Tetapi kita tidak berkecil hati, artinya kita akan mulai walaupun mungkin nantinya ya agak mungkin agak terseok-seok gitu loh untuk terlusuran. Tetapi ini karena ini adalah suatu hal yang harus kita laksanakan. Kalau kita mau ekspor ke Amerika, kalau kita mau ekspor ke Cina, sementara ekspor Amerika dan ekspor ke Cina ini adalah dua negara ekspor yang paling tinggi gitu ya. Jadi artinya kalau kita masih mau mempertahankan ekspor ke negara tersebut, kita harus mau tidak mau kita harus menerapkan sistem kapal-kapal dengan baik ini. Mungkin itu yang baru bisa saya sampaikan, karena memang kita belum punya sistem untuk hulu hilir, kita yang ada sistem kita di unit pengolahan ikan saja. Itu mungkin untuk yang ketertelusuran. Kemudian lanjut atau gimana? Ya boleh lanjut, ini di sini ada dua dan tiga itu sebetulnya berkaitan, Bu Ninen di sini menanyakan bagaimana mengantisipasi produk perikanan yang bebas dari COVID. Nah untuk itu perlu ada informasi terkait laboratorium yang dapat melakukan pengujian untuk produk perikanan atau kemasan. Mungkin bisa dijawab dalam satu jawaban. Oke, ini ada tiga kayaknya ya pertanyaan terkait dengan COVID itu ya. Bagaimana maksudnya si produk yang paling bawah tadi tentang produk perikanan yang berkecina yang menjadi masalah dengan kontrolinasi COVID. Yang pertama bahwa unit pengolahan ikan harus menerapkan protokol COVID, protokol COVID itu memang harus ya. Dan sebetulnya sudah kita buat surat edaran juga, saya nggak tahu apakah sudah nyari ke teman-teman di unit pengolahan ikan atau belum, yang mengacu kepada FAO-WHO terkait dengan penerapan protokol COVID di unit pengolahan ikan, bagaimana mereka melakukan sosialisasi atau training-training kepada karyawan. Karena untuk yang GACC, terutama GACC ini kalau misalnya dia yang terkena, maka dia akan langsung dilakukan remote inspection, akan melihat seperti apa sih penerapan protokol COVID-nya di perusahaan-perusahaan tersebut. Jadi artinya penerapan protokol COVID harus dilaksanakan di unit pengolahan, bagaimana mereka melaksanakan desinfeksi dari bahan kemasan sampai ke produknya. Bahan kemasan dari mulai pengadaan sampai akan didistribusikan, sampai siap untuk didistribusikan. Itu bagaimana melakukan desinfeksi. Bagaimana melakukan desinfeksi terhadap karyawan, terhadap area ruangan. Apakah misalnya karyawan sudah dilaksanakan, ini mungkin agak berat, apakah seluruh karyawan sudah dilakukan pengecekan atau rapid test, dilakukan rapid test, mungkin itu yang agak mahal. Karena kan satu perusahaan itu bisa ratusan karyawan. Nah itu mungkin yang agak berat, tapi memang itu yang harus dilakukan. Kalau enggak itu akan menjadi permasalahan juga. Kemudian pengujian tadinya selain bahan pengemasan, karena memang ditemukan juga ada COVID yang ada di produk, DNA-nya ada di produk, saya enggak tahu apakah itu masih hidup atau tidak, tapi ada DNA-nya di produk. Sehingga memang harus melakukan pengujian terhadap COVID ini. Nah, tapi memang ini juga menjadi tantangan bagi teman-teman yang ada di dalam JLPPI gitu ya. Karena sekarang selama ini, saya sampaikan di chat barangkali ya, yang kita gunakan itu baru, yang kita temui ya, yang kita temukan itu baru hanya satu, ada di pusat studi Satwa Primata di Bogor gitu, di IPB. Ada pusat studi Satwa Primata di IPB, itu yang memang melakukan uji terhadap COVID gitu ya. Nah itu yang biasanya sekarang kita laksanakan. Kita kirimkan sampelnya ke laboratorium tersebut. Makanya kalau memang misalnya ada laboratorium-laboratorium JLPPI yang mengembangkan untuk COVID ini, mungkin akan banyak membantu juga. Karena terus terang memang yang ekspor ke Cina ini kita paling banyak. Paling banyak kita ekspor ke Cina, kemudian ke Amerika gitu ya. Kemudian kan Korea sendiri sudah mempersyaratkan terkait dengan COVID ini gitu ya. Itu mungkin untuk yang laboratorium baru ada satu gitu ya, satu ada laboratorium yang kita tahu, yang kita tahu baru ada satu di laboratorium pusat studi Satwa Primata di IPB. Ya, di IPB. Nanti bisa saya ini deh alamatnya. Nanti mungkin bisa di-share alamatnya, Bu Ninin. Nanti saya share di chat. Ya. Kemudian apa lagi nih pertanyaannya? Dalam memberikan jaminan mutu dan kemanahan hasil perikanan tentang produk perikanan yang diekspor ke Cina. Oh ini sudah tadi ya? Ini, oh yang di atas, Bu Ninin. Dalam memberi jaminan mutu. Tahapan transportasi. Tahapan transportasi, kalau kita memang selama ini pada saat akan di-loading ke misalnya ke kontainer atau ke alat transportasi, maka inspektur mutu harus melakukan pengecekan. Karena tadi kan ada kasus suhu ya, peningkatan suhu di dalam kontainer. Maka kita pada saat loading atau stuffing, maka inspektur mutu harus mengecek terlebih dahulu apakah kontainernya sudah memadai suhunya. Kemudian terkait dengan COVID juga sama sebetulnya ini. Jadi pada saat mereka akan stuffing, biasanya mereka akan lakukan desinfeksi terlebih dahulu terhadap kendaraan atau transportasi yang akan digunakan. Artinya ini pengendaliannya masih sebatas kita hanya mengecek kebersihan daripada alat transportasi, kemudian bagaimana bisa, apakah mereka bisa mempertahankan suhu selama transportasi atau belum. Tetapi memang ini masih menjadi satu kesatuan dari unit pengolahan ikan. Nah memang untuk distribusi-distribusi mungkin yang di dalam negeri barangkali yang agak susah gitu ya. Karena kalau keluar negeri kita pasti kalau untuk produk-produk bekuka pakai kontainer gitu ya. Nah ini untuk yang di dalam negeri barangkali selama transportasi atau distribusi yang di dalam negeri juga menjadi tantangan bagi kita. Mungkin itu sementara Bu Nurul, jadi yang bisa dikendalikan sementara ini masih di tahapan stuffing dan itu pun baru yang memang menggunakan kontainer untuk tujuan ekspor. Ya baik Ibu, mungkin masih ada waktu ini 5 menit lagi, ada 2 pertanyaan lagi mungkin yang bisa dijawab ya. Di sini ada, seberapa jauh kesiapan SDM karantina dalam mempersiapkan ke depan untuk mengantisipasi produk perikanan bebas dari COVID-19 gitu. Ini juga tantangan bagi kita, bagi karantina, tetapi kita juga sudah memberikan surat edaran bagaimana SDM di karantina untuk melakukan pengecekan-pengecekan pada saat inspeksi, baik itu inspeksi pada saat penerbitan sertifikat hasap ataupun pada saat surveillance, maka SDM karantina pun harus melakukan pengecekan terhadap penerapan protokol COVID di perusahaan gitu ya. Kemudian juga mengecek apakah betul-betul ada pengujian-pengujian termasuk tadi, pengujian terhadap pengetesan terhadap karyawan, pengujian terhadap produk, kemudian terhadap pemasan, bagaimana mereka melakukan desinfeksi terhadap pemasan. Jadi hal-hal seperti itu, itu yang kita minta kepada Inspektur Mutu untuk melakukan pengecekan. Nah, memang sebetulnya karena ini juga hal yang baru, mungkin kita belum pernah melaksanakan semacam temu teknis atau semacam pelatihan buat SDM karantina barangkali ya. Itu pun juga mungkin belum kita laksanakan, tetapi memang hanya kita laksanakan melalui surat edaran, kemudian apa-apa yang harus dilaksanakan, apa-apa yang harus dikendalikan oleh Inspektur Mutu pada saat melakukan inspeksi. Mungkin itu, Bu Nurul. Jadi kalau memang nanti Bu Nurul masih bisa memungkinkan, mengumpulkan teman-teman Inspektur Mutu, ya Alhamdulillah. Karena memang kalau kita di PM kebetulan sudah tidak ada lagi kegiatan untuk mengumpulkan teman-teman Inspektur Mutu. Mungkin itu. Satu lagi nih, Bu. Sejauh mana sistem HASAP dapat mencegah produk perikanan terinfeksi COVID-19 karena masih ditemukan ekspor ke Cina, bagaimana hasil analisa resikonya? Nah, karena memang ini menjadi hal yang baru sebetulnya, karena selama ini kan HASAP tidak kita kaitkan dengan COVID sebetulnya. Dan COVID ini kan kita harapannya, sebetulnya kan harapannya ini tidak akan terjadi terus-menerus gitu ya. Karena ini adalah misalnya ini hanya insidentil saja sebetulnya, sehingga kita sampai saat ini kita memang tidak dikaitkan dengan, maksudnya di dalam manual HASAP itu kita tidak masukkan virus COVID gitu ya. Karena memang kita harapannya ini adalah hanya sementara saja. Tetapi tadi pada saat inspeksi itu, kita melakukan tambahan pencegahan atau tambahan inspeksi terhadap penerapan protokol COVID di unit pengolahan ikan. Nah, memang masih ditemukan di ekspor ke Cina, agak susah ya. Kita analisa resiko, kita memang belum juga melaksanakan analisa resiko terhadap keseluruhan UP yang ada di sini. Ini memang, ini pun kasus ini kan baru hanya ke Cina, dan itu pun juga sebetulnya masih menjadi pertanyaan sebetulnya, dan ini menjadi pertanyaan dari seluruh negara gitu. Karena memang kalau kita lihat dari informasi dari FAO, tidak pernah ditemukan COVID pada makanan gitu ya, belum pernah ditemukan COVID pada makanan, tetapi ini di Cina ditemukan, tetapi itu pun kita tidak pernah menerima buktinya gitu ya, sehingga memang hasap kita masih belum memasukkan bahaya COVID ini ke dalam hasap kita. Tetapi ya COVID ini menjadi tambahan tugas bagi inspektur mutu untuk melakukan pemantauan atau pengendalian pada saat dia melaksanakan inspeksi. Mungkin itu Bu Nurul, terima kasih. Baik, terima kasih. Kelihatannya sudah tidak ada pertanyaan lagi, dan sudah dijelaskan oleh Bu Hendarni, semua pertanyaan dan pemaparannya. Mudah-mudahan yang tadi disampaikan Ibu Hendarni dapat diterima dengan baik oleh para pertanyaan. Karena pada pertanyaan tadi, semua anonymous, ya Bu, apa namanya? Khawatir kali ya. Nah, tidak apa-apa, tapi mungkin lebih bagus ada nama, sehingga kita tahu tertuju pada siapa pertanyaan tersebut. Ibu, mungkin itu saja waktu yang telah kami berikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi, ada tindak lanjutnya, dan kami berharap kalau tadi traceability dapat terbangun di tahun 2021, semoga dapat terlaksana sesuai dengan harapan, dan tentunya tadi juga bahwa pengujian COVID-19 di sini juga dipersyaratkan oleh negara-negara tujuan ekspor. Kita berharap dari JLPPI ataupun JLPPI-KP dapat meningkatkan kepotensinya keharapan. Demikian, Ibu, mohon maaf apabila ada kekurangan, mungkin bisa bertemu kembali di lain sesi, saya akhiri untuk sesi ini. Selamat mengikuti selanjutnya. Terima kasih, Bu Ninin. Terima kasih banyak. Mohon maaf ya, Bapak-Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi video saya op, ya, karena ada rapat lain. Ya, Ibu. Terima kasih. Ya, Ibu. Ya, Ibu. Kita bisa ketik itu. Tidak bisa ketik nama alamat tadi. Atau nanti di-share aja. Ya, oke. Bisa, silahkan, Bu. Sudah di-enable. Bisa. Oh, sudah itu. Informasi lab-nya, ya. Baik. Baik, Bapak-Ibu sekalian. Sekarang kita memasuki di pemaparan kedua. Yang terkait dengan materi implementasi iradiasi pada produk hasil perikanan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Rindi Pancatan Hindarto MSI. Namun sebelum itu, kami sampaikan bahwa biodata dari Bapak Rindi Pancatan Hindarto ini, beliau adalah lahir di Bojonegoro pada tanggal 6, bulan 7, tahun 1964, dan tinggalnya beliau adalah di Komplek Pertanian. Beliau bekerja di Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi Badan Tenaga Nuklir Nasional atau BATAN, ya, di Jalan Lebakurus. Bidang Keahlian Ilmu dan Teknologi Pangan Iradiasi Pangan. Beliau adalah lulusan dari IPB di tahun 1989, kemudian mengambil registernya juga di Ilmu Pangan tahun 2006, dan untuk gelar doktornya juga Ilmu Pangan di 2013, sehingga untuk memberikan pemakaparan terkait dengan iradiasi, saya rasa cukup cepat. Kemudian juga pengalamannya sudah cukup banyak, dan saat ini beliau sebagai anggota Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia atau PADPI, sampai dengan tahun 2020 ini ya Pak, masih berlanjut. Mungkin itu perkenalan yang terkait dengan arah sumber yang kedua di kami, yaitu Bapak Dr. Nedi. Untuk waktu kami persilahkan Bapak, 45 menit untuk materi, dan 15 menit untuk diskusi begitu. Satu jam ke depan kami persilahkan. Bapak Dr. Nedi sudah bisa gabung? Sebentar, Bu ada kenal lagi. Oh ya. So. Sudah, kamparnya sudah terlihat belum, Bu? Terlihat, Pak. Sebentar, sebentar, Bu. Maaf, Bu, di layar saya, Bu. Tidak terlihat, Bu, ya? Oh, ini sudah ada, Pak, tapi belum fullscreen, ya? Masih berbentuk tampilan PowerPoint. Atau bisa dikirim ke kami nanti dari share, biar teman-teman yang bisa men-share. Sudah dikirim, Bu? Sudah dikirim. Mungkin kita bantu. Boleh, Bu, boleh. Kita bantu saja, Pak, ya? Coba teman-teman minta tolong untuk di-share materi dari Pak Rindi. Nanti mungkin biar Bapak men-informasikan saja kepada teman-teman untuk next slide-nya. Mungkin di-share dulu, Bu, dari Pak Rindi. Oh ya. Oh ya, sudah. Sudah. Ya. Sudah terlihat, Pak Rindi? Ya, sudah. Ya. Menggap, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, mengunjukkan terima kasih atas undangan untuk memberikan sekilas informasi mungkin sedikit terkait dengan iradiasi pangan. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan suatu solusi terkait dengan produk hasil perikanan. Next. Saya selalu akan menanyakan bahwa radiasi, apa itu sebenarnya radiasi? Nah, orang biasanya terkesan dengan istilah kata-kata radiasi itu biasanya yang selalu yang menakbutkan. Wah itu ada bahaya bom atau nuklir. Ya, sehingga akan seolah-olah menyerang. Dan kata-kata istilah radiasi. Apa sih itu radiasi? Radiasi yang adalah merupakan energi yang dapat berupa partikel atau gelombang. Sebelum kita bicara lebih lanjut terkait dengan iradiasi, kita akan alapkah baiknya melihat pada gelombang elektromagnetik. Dan kehidupan sehari-hari, kita tidak terlalu pas seperti penonton televisi, menekan radio, apalagi kondisi saat ini orang selalu pakai jari. Dan setiap orang pasti mempunyai HP. Dan itu adalah merupakan sumber radiasi. Kita begitu keluar rumah seperti kita berjemur, otomatis kita terpapar radiasi. Tetapi, berapa besarnya paparan radiasi kita, kita juga tidak tahu. Dan kesan itulah kadang-kadang terbawa ke kita bahwa istilah radiasi itu akan menyerang. Dan fakta, sebenarnya kita hidup selalu ada radiasi. Begitu kita keluar, kena radiasi. Begitu kita di dalam rumah, juga kena radiasi. Artinya kita juga menggunakan background. Jadi artinya di sini, dimanapun kita berada, sumber radiasi itu selalu kita akan terpapar. Dan secara umum, dalam sebelum gelombang elektromagnetik, kita akan berbeda. Jadi kita radiasi, setelahnya ionisasi dan ionisasi. Artinya di sini bahwa ionisasi... Hal ini bisa dijelaskan dengan, kita sudah pernah belajar dengan teori, rumus dengan mass plug, antara hubungan energi dengan frekuensi itu, dengan E sama dengan HF, mungkin speed, audio mungkin sudah familiar dengan hal tersebut. Atau dengan kita melihat beberapa warna miciku hidup ini juga merupakan kumpulan frekuensi dan gelombang. Di mana hubungan antara E, H, A, F, di mana frekuensi adalah merupakan berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Jadi susunan frekuensi dan panjang gelombang berbanding terbalik. Jadi di sini akan terlihat energi sebagian ini frekuensi yang paling rendah. Tapi itu sebaliknya terhadap panjang gelombang. Dan kita setelah umum kita kenal, yaitu sinar alfa, beta, dan gamma. Dan kita alfa itu biasanya memiliki daya ionisasi yang tinggi, daya tembusnya rendah. Begitu juga akan bertambah dengan daya tembus beta dan gamma. Gamma memiliki daya tembus besar, tetapi ionisasi-nya rendah. Dan kita sebagai orang bekerja di dalam radiasi, kita selalu ingat setelahnya proteksi radiasi. Jarak, waktu, dan shielding atau perisek. Itu selalu kita pegang. Jarak dari sumber, waktu, kita, paparan, atau shielding. Dalam hal ini adalah perisek. Mungkin bapak ibu sudah familiar dengan ronsen. Nah, itu biasanya orang tenaga, tenaga operator yang selalu menggunakan suatu baju yang jadi timbal. Itu adalah satu shielding atau perisek untuk menahan radiasi. Itu adalah, dan sebenarnya tadi sudah cakupkan bahwa kita dalam hidupan sehari-hari, kita juga terpapar radiasi, otomatis background, lingkungan, itu juga mengeluarkan radiasi juga. Next. Dengan iradiasi pangan. Sebenarnya iradiasi pangan itu sebenarnya sama dengan cara pengolahan yang lain. Karena iradiasi adalah penurukan proses fisikal. Setelah umum kita mengenang pengapain secara kimia dan secara fisikal. Yaitu, iradiasi adalah merupakan cara fisikal. Yaitu aplikasi teknik nuklir yang dimanfaatkan untuk pangan. Jadi, di sini tujuan sama dengan teknik pengolahan yang lain seperti pengerikan, kedinginan, HPP atau high pressure, ormic, sinaric, atau microwave, itu merupakan teknik cara pengalaman secara fisikal. Jadi, intinya sama, yaitu mengurangi kelelianan agar kerusakan dan kebusukan setelah umum masyarakat berperubah organisme lain yang menimbulkan kebawaan makanan. Jadi, kita bisa bagi dengan iradiasi. Dapat kita gunakan sebagai tindakan fitur sanitari dan sanitari. Itu adalah target dari iradiasi. Makanya iradiasi juga bisa dimanfaatkan berbagai tujuan. Artinya, tujuan teknologinya apa, dosisnya berapa yang akan digunakan. Dan itu semuanya akan terukur dan semuanya akan terukur dilakukan dengan sesuai presisi. Di sini, iradiasi. Istilah iradiasi itu adalah orang yang berbeda dengan catat diradiasi. Sedangkan radiasi adalah tujuan teknologinya, berapa dosisnya, kita juga tidak tahu. Sedangkan iradiasi adalah ada tujuan teknologinya, dosisnya yang terkontrol. Nah, itu yang membedakan antara radiasi dan iradiasi. Mengapa makanan iradiasi? Itu suatu pertanyaan yang umum, yaitu tadi sudah saya kemungkinan bahwa iradiasi bisa untuk tindakan fitur sanitari, tindakan sanitari, yaitu mengurangi risiko penyakit berasal dari makanan, misalnya membunuh mikroba patukin, misalnya salmonea, listeria, dan lain sebagainya, atau menyebabkan pemusuk, membunuh mikroba musuk, atau menunda proses pemantangan, mengurangi keringat akibat pemantangan dini, atau pertunasan, sportive division, kemudian atau menghilangkan organisasi berusaha seperti pada serangga atau parasit. Next. Secara hukum, kalau kita bicara iradiasi pangan, itu yang pokok, itu adalah proses radiasi. Kita ada empat yang perlu, harus yang perlu diperhatikan. Sumber energinya, dosis radiasinya, dosimetri, fasilitas radiasi. Untuk terkait dengan sumber radiasi, itu ada dua. Ada radionogila dan mesin. Sedangkan dari radionogila itu ada dua. Kobal 60 dan sesium-137. Di mana kobal 60 itu dibuatnya di reaktor. Jadi kobal 60 dari kobal 59 ditembak netron menjadi isotope dari kobal 60. Sehingga karena dia isotope tidak stabil, dia akan melurup menjadi stabil. Kemudian dengan cara melurup menjadi stabil, dia akan mengeluarkan sinar-sinar gamma. Nah, sinar gamma itulah yang kita manfaatkan. Diletakkan di iradiator untuk meradiasi pangan. Jadi, prinsipnya seperti itu. Jadi, dikatakan radionogila memang sumber radiasi radiatif, tetapi hanya diradiasi tidak akan menjadi radiatif. Jadi, sumber radiasi yang tadi berasal dari nukil ada kobal 60 dan sesium-137. Itu yang dari radionogila. Sedangkan dari mesin itu juga ada dua. Mesin rekas elektron dan mesin senarik. Di mana kedua mesin ini, energinya dibatasi. Untuk mesin rekas elektron, energi maksimumnya 10 pk elektron fog. Sedangkan untuk sinarik, energinya sampai maksimum 5 mV. Dan sebagian negara mengizinkan 7,5 mV. Sedangkan untuk kodex masih 5 mV. Sedangkan untuk regulasi di Indonesia, sudah mengizinkan sampai 7,5 mV. Sedangkan negara Asia yang mengizinkan sampai 7,5 mV adalah China, Korea Selatan, India, kemudian 3 negara dan satunya Indonesia. Sedangkan untuk dosis radiasi. Dosis radiasi adalah perlukan faktor blitz. Dosis radiasi ini adalah jumlah energi radiasi yang diserap oleh bahan. Di mana ini adalah faktor blitz di mana kita akan progerasikan suatu bahan yang diradisi, tergantung berapa jumlah, berapa paparan radiasi. Dinyatakan dalam gelong gri atau gri. Bersatuan dosis radiasi dinyatakan 1 gri adalah sama dengan serap dosis serap. Sedangkan dosimetri itu adalah satu cara untuk pengurusan dosis serap atau dosis radiasi. Sedangkan fasilitas radiasi ini adalah tempat atau iradiator untuk melakukan iradiasi. Di sini akan terbagi dua tempat yang mana antara barang itu masuk dan barang itu keluar harus dibedakan secara jelas. Karena di fasilitas ini, bahan yang diradiasi tidak terlihat secara naca bawa-bawa. Bahan itu sudah diradiasi atau tidak, itu tidak akan terlihat. Nah, caranya bagaimana? Nah, kemudian kita lakukan dengan cara menggunakan dosimeter. Istilahnya ada dosimeter, dosimeter penanda. Ada dengan cara mudah, dengan reaksi asam basah. Akan menjadi perubahan dari ore menjadi merah. Ya, secara kuali tadi, akan terlihat perubahan bahan yang sudah diradiasi dan tidak diradiasi. Sehingga begitu bahan yang masuk first in, first out. Bahan yang masuk ke ruang penerimaan radiasi, kemudian diproses, setelah keluar, itu harus dibedakan salah satu dengan tangga garis atau pakar atau dinding, sehingga bahan yang sebelum dan sesudah tidak tersambung. Ini adalah faktor-faktor yang penting yang perlu diperhatikan. Sedangkan di prasitas radiasi, itu perlu diketahui bahwa untuk faktor mutu sebagai user, faktor mutu dari bahannya akan diradiasi adalah tanggung jawab user. Sedangkan dosis yang diberikan sesuai dengan permintaan itu adalah petugas iradiasi, yaitu adalah yang bertanggung jawab berapa dosis yang diminta oleh user. Berapa misalnya, dia menginginkan dosis yang diradiasi 10 kelegeri. Artinya dosis permintaan harus sesuai dengan apa yang diinginkan. Jadi di sini ada untuk penerbangan setanah-setanah seperti harus menghormati GRD, good radiation, radiasis. Lanjut. Nah ini adalah salah satu aplikasi itu dari dosis radiasi. Misalnya untuk tindakan fitosanitari atau sanitari. Biasanya untuk tindakan fitosanitari dosis maksimum adalah satu gelukri. Misalnya untuk mencegah pertunasan pada bawang, membunuh cacing, atau mencegah fitosanitari pada pebijian. Nah ini bisa dilakukan dengan tiradiasi dengan dosis maksimal 1 kg. Kemudian kalau dosis itu ditingkatkan sampai dosis sedang antara di atas 1 sampai 10 kg, itu bisa digunakan untuk dekontaminasi, untuk membunuh mikroba patokin, atau mempempanjang masa simpan pada perbuahan, atau untuk disinfrasi, untuk produk-produk kering seperti serangga, atau mempunuhkan serangga, atau untuk produk-produk kering lainnya. Sedangkan dosis di atas 10 kering biasanya kita bisa gunakan untuk serilisasi. Biasanya untuk pangan seril yang mempunyai imun yang sedang, kemudian biasanya bisa digunakan untuk pangan serilisasi komisial, salah satunya produk yang misalnya rendang iradiasi, atau bebes iradiasi, atau yang lainnya. Jadi bisa pemampatan sangat-sangat-sangat luar sekali, jadi dosis 0,1 sampai di atas 10. Dan semuanya bisa dilakukan dengan istilahnya iradiasi, sehingga tujuan teknologinya akan tercapai, dan dosisnya terkontor dengan cara pengurangan secara dosimetri. Lanjut. Nah ini manfaat kategori sudah saya kemampuan, bahwa tujunya bisa untuk menghambat pertunasan, seperti pada kentang, pada rimpang, bawang, kemudian untuk juga insek, desimitasi pada serangga, pada perwisian, kemudian untuk mempunyai masa simpan, misalnya seperti pada produk daging, ayam, atau produk-produk berikanan, juga dapat menggunakan bakteripatokin, seperti Salmonella, Amsteria, misalnya dilakukan pada dosis sampai maksimal 7 keletri, mungkin juga bisa dilakukan tindakan karantina, seperti pada kebijian dan kacangan, atau untuk bebuahan juga bisa dilakukan dengan iradiasi. Sebenarnya beberapa keunggulan yang sudah umum, kita ketahui bahwa, perlu-perlu tidak tahan panas, bisa dilakukan dengan cara iradiasi. Iradiasi, burukkan proses, dapat dikatakan proses non-termal. Jadi secara fisika mungkin bisa kita ketahui, untuk proses secara fisika, kita kenal dengan proses termal, proses menjawab pada pengalengan, sedangkan iradiasi adalah proses-proses non-termal. Karena bahan yang iradiasi tidak meningkat suhu. Artinya di sini, kesegaran dari bahan yang iradiasi akan tetap terjaga. Dan keunggulan yang lain, bahwa iradiasi dapat dilakukan dalam bentuk kemasan akhir. Artinya di sini, dalam satu proses produksi, sehingga produk dalam rantai produksi dan pulai, dilulus sampai guluh, sedangkan sampai kemasan akhir. Saat akan diindibusikan, nanti pasarkan, bisa dilakukan iradiasi. Jadi iradiasinya dalam bentuk dalam kemasan akhir. Itu adalah salah satu keunggulan radiasi. Dan begitu bahan yang iradiasi, tidak bisa langsung dipasarkan. Tidak seperti pengapetan yang lain, harus melalui proses inkubasi atau harus disemani terlebih dahulu, baru dipasarkan. Ini adalah keunggulan untuk iradiasi pengapetan dengan cara iradiasi. Lanjut. Untuk perkembangan status perkembangan iradiasi yang ada di dunia, selama perkembangan, sebenarnya sudah, pedologi ini sebenarnya lama, tetapi sebagian orang merasa baru. Tadi banyak permasalahan yang ada, jadi artinya di sini adalah istilah kata-kata radiasi yang pada awal tadi sudah saya mengambah. Radiasi, orang banyak yang kadang-kadang mendengarnya saja, sudah kadang-kadang menakutkan. Kalau di tujuan perkembangan, sebelum tahun 50-an, diawali dengan orang yang sudah melakukan iradiasi, yaitu terhadap beberapa pemisutan terkait dengan serangga. Kemudian pada periode 50-70, penggunaan radiosotop, yaitu vokal 60 sama sesi 1-137. Kemudian sumber radiasi dari mesin berkasih lekor dan senarik, sudah optimal digunakan dengan berbagai tujuan radiasi. Dan waktu itu memang sama pertanyaan, jadi masih ada kendaraan terkait dengan daya terima makanan iradiasi. Dengan dasar itu, pada tahun 70 sampai tahun 99, dipenuhlah Joint Expert Committee on Food Iradiation yang disikatkan JV. di JV, di mana itu anggotanya adalah IAIA, WHO, dan FAO. Itu bekerja sama, meneliti secara mendalam, secara baik, uji toksikologi, uji berbagai terkait dengan keamanan bangannya. Sehingga pada tahun 1980, menyatakan dosis rata-rata sampai 10 negeri itu dinyatakan aman dari segi toksikologi. Kemudian, tiga tahun kemudian, Kodex juga mengakui bahwa dosis rata-rata sampai 10 negeri dapat diterima. Kemudian, tahun berikutnya, sampai tahun 2004, masing-masing memuliskan Stradio Group dan waktu itu beranggung dengan perlindungan dan sampai sekarang masing-masing negara akan masing-masing negara dikembalikan ke masing-masing negara terkait dengan kegiatan lidang iradiasi pangan. Lanjut, bagaimana dengan perkembangan di Indonesia terkait dengan lidang pangan? Itu diawali dekat tahun 1968, pertama kali kita punya iradiator yang dikemaser yaitu dengan volume 22 liter. Itu cukup beja bisa digunakan untuk meradiasi. Awal, kita punya melakukan lintang, jadi tahun laluan bawah kita dapat kemaser, kemudian tahun 69 dimulailah lintang terkait dengan iradiasi pangan, kemudian tahun 1985 dimulailah uji komersial. Kemudian salah satu hasil dari uji komersial ini adalah salah satu iradiator di Bekasi di Bekasi sekarang sudah beroperasi sampai sekarang. Sedangkan pertanyaannya bahwa kapan Indonesia menerima teknologi ini diakui oleh pemerintah kita yaitu CON 1987. Itu adalah implementasi dari teknologi Indonesia dengan peraturan permenkes tahun 1986. Kemudian tahun 95 ada jadi perubahan jadi nomor 152. Perubahan ini hanya terkait dengan jumlah komoditi. Dulu sebelumnya pada tahun 2008 itu hanya dikabuk komoditi. Kemudian tahun 95 itu menjadi perubahannya menjadi lima komoditi. Kemudian tahun 2009 menjadi permenkes 701. Ini adalah terbagi dalam 12 kelas atau 12 kelompok untuk berbagai kubi pangan. Jadi sudah hampir sebagai kubi pangan kering segar olahan dia akan bisa dilihat bisa dikaskat diperaturan Permedia 71 dengan perjalannya waktu kemudian tahun 2012 kita mempunyai S&I rendang stabil dengan cara iradiasi ini adalah satu pertama kali kita punya S&I kemudian tahun 2015 kita dapat pengharga dari IIA pada 59 59 ini adalah salah satu hasil diperganti dari pangan olah siap saji yang kita mencoba mengirimkan berses bersama dengan AJT melibatkan korban pencana di Nepal sehingga IIA melihat bahwa mitpang kita dapat penghargaan dari langsung dari IIA kemudian dilanjutkan pada tahun 2017 dibangunlah radiator kamar merah putih yang ada di serpok ini adalah satu ilirisasi dari hasil kejahat keras dari lipang kelompok iradiasi pangan sedangkan tahun 2018 peraturan dari perbentas 701 karena dulu waktu itu sebelumnya dibawah Departemen Kementerian Kesehatan kemudian sekarang regulatornya adalah badan peraturan ini diubah menjadi perkabatan POM nomor 3 tahun 2020 intinya sama dan ada beberapa penambahan penambahan ini terkait dengan kewanangan pengawasan kemudian regulasi terkait dengan adaban seperti makanan semibasa juga sudah dimasukkan dalam peraturan ini dan tahun 2019 ini juga ada peraturan nomor 18 yaitu terkait dengan cara iradijipangan yang baik lanjut peraturan tersebut komoditi sudah dihasilkan berasal dari sumber kalma dan produk-produknya melibu terkait dengan pemijian dan hasil olahnya hasil terikanan dan rempahan bebuan dan sayuran makanan olah dan makanan sebagian dari komoditi ini sudah diproduksi secara komisial dan salah satunya sudah memenuhi pangan salah satunya sudah diseluruhi secara MSN itu salah satunya rendang iradiasi dan perkembangan selanjut pada 2019 juga kita juga ada SDI baru terkait dengan pepes iradiasi dan semur daging iradiasi sedangkan untuk sumber radiasi dari mesin baik dari bergerak selektron atau sinate sampai saat ini kami masih dalam taraf bidang dalam aplikasi masih terbatas dan untuk kedepan kedua alat ini akan punya prospek yang cukup bagus karena sumber sumbernya berasal dari listrik jadi begitu dia running dia akan on artinya hidup di on dimantikan dengan di off jadi seperti menyalakan lampu ini adalah teknologi ini adalah teknologi yang ke depan dan selama ini IAE selalu men-support untuk pengembangan riset elektor dan sinari lanjut bahan yang diradiasi disini untuk membutuhkan bahwa bahan yang sudah terjadi adalah label ini sudah kata merupakan ketentuan sesuai dengan peraturan 69 tahun 99 yang terkait dengan label jadi pangan yang sudah diperserikan cara terjadi harus dilakukan logo seperti gambar listrik ini dengan radula ini adalah contoh pangan yang sudah diradiasi ini ini adalah contoh yang di negara-negara tetangga kita terkait dengan sosis itu negara Thailand mungkin Bapak-Ibu kalau misalnya mengunjungi salah satu supermarket atau kedai supermarket disana ini akan Bapak-Ibu akan menemukan suatu pangan yang sudah diradiasi dengan logo seperti radula itu kemudian ini adalah contoh dari ceker yang dari Cina yang diradiasi kemudian ini adalah jambu yang di eksport Amerika dari bungu capi yang sudah diradiasi yang di beli logo dengan pangan radiasi lanjut ini adalah salah satu dari kinesiasi kita ada iraja kama merah putih 2017 sudah mulai beroperasi dan dirismikan oleh Pak Yusuf kama merah putih itu Pak Yusuf kama merah putih kama merah putih yaitu dirapkan ira ira kama merah putih IGMP mungkin sebagian dari peserta dari ini yang sudah pernah mengunjungi di daerah Sarpong kawasan Budi Sirek ini adalah sampai mungkin 3 bulan pada bulan Maret mungkin data ini tahun 2019 bahan-bahan yang diradiasi menuju kecerutan memang yang diproduk untuk komunitas pangan rempah pangan dan herba sekitar 300 ton untuk pangan 200 ton dan rempah sekitar 100 ton jadi mungkin trend ke depan banyak diradiasi cukup signifikan peningkatannya mungkin karena mungkin banyak soal semakin tahu keuntungan pemangkatan penggunaan iradiasi pangan lanjut teknologi iradiasi sebenarnya tidak hanya memperpanjang masyik siman mengambat pergunasan atau dekontaminasi membunuh mikro bakat tapi bisa dilakukan sebagai adil konsep kombinasi perlakuan iradiasi dibatuh dengan teknik pengemasan iradiasi digabung dengan thermal proses iradiasi digabung dengan awi rencang iradiasi bisa digabung dengan menggunakan sumber radiasi sinar kamar elektron maupun sinar itu bisa dilakukan radiasi juga bisa meningkatkan siapa-siapa fungsional pada kacangan dan sambil itu juga bisa digunakan menurunkan terdapat kajian ala ke seperti pada ikan mungkin ada hasil-hasil kajian yang mungkin belum pernah aturkan ini adalah satu topik perlu untuk dari produk perkainan misalnya istamin ada kompon-kompon yang bisa dipecah dengan cara iradiasi bisa diapada seperti rinsopiren itu beberapa kajian iradiasi bisa memecah seperti produk yang nitrosamin rinsopiren kemudian yang lainnya yang bersifat karstin atau allergen itu sudah kajian sudah banyak dilakukan di luar dan untuk di dalam bulan tinggi mungkin belum banyak karena peninggian iradiasi di produk belum begitu banyak atau familiar terhadap masjid yang sekarang ini sedangkan saya sendiri dalam deseratasi saya yaitu aplikasi pernah menerapkan iradiasi terkait dengan kacang kudijian bisa digunakan untuk toksik atau antikis disini saya mencoba mengiradiasi kudili satu sisi saya akan menurunkan senyawa antikisinya ternyata disisi lain kita bisa meningkatkan aktivitasnya disini adalah saya mencoba beradiasi karena kecil itu banyak mengandung senyawa antikisi itu misalnya antikisi menasar pintar sederhana sederhana radiasi tetapi pada dosis tentu antara laju dan wakti saya menemukan di saat iradiasi itu menurunkan senyawa krisi komponen lain dapat kita tinggalkan dengan cara mengoptimikan antara waktu dan lati dosis jadi di ketelis syariat menurunkan senyawa antikrisin dan asam fitas ternyata kandungan kondisi kondisi yang meningkat itulah kita salah satu manfaat iradiasi yang kita bisa memilih antara waktu dan untuk menerima dosis untuk mengoptimalkan mengiradiasi bahan yang tidak hanya untuk tujuannya untuk memperoleh memperoleh masyarakat simpan atau memperoleh serangga atau patokin tapi sisi lain keuntungan iradiasi yaitu seperti yang saya kemungkinan yaitu sifatnya dapat memilihkan sifat fungsional dan alat lanjut untuk pengarretan dosis dan sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 70-an dari hasil proses di data data bisni kami jadi sebenarnya dari pihak KKP dengan abatan sudah dimulai tahun 70-an sudah melakukan berbagai kajian-kajian atau mengirradiasi bahan-bahan yang terhadap perlu berikanan misalnya pada dosis rendah sampai maksimal 30 beri dapat digunakan serangga, telur, larva, pada ikan lais, asap, ikan tebung, ikan asin, ikan kering dan triasin itu perolah data ini sudah ada beberapa kemudian dosis dan sampai 50 beri bisa digunakan untuk mengirradiasi udang berbubah dan paha bodoh dan menengah pertubuhan berkita-tipak teripaduk dan menengah riparasi lainnya sudah untuk berbubu tidak kering biasanya bisa kita lakukan dengan dosis sampai 50 dan untuk salmone lah rumah untuk udang dan paha bodoh bisa digunakan dosis maksimal adalah 7 peraturan peraturan yang ada di di Indonesia itu juga mengacu pada kodex ini adalah satu dokumen yang sudah dikeluarkan oleh IEAEA terkait dengan produk selesai bidang kodok kemudian ini adalah terbitan kerjasama kolaborasi dari kami dengan badan tahun 2004 cara iradiasi yang baik pada ikan kering dan kedua buku ini sebagai suat salah tentunya untuk di peraturan tahun 18 tahun 2019 yaitu terkait dengan cara iradiasi pangan yang baik sedangkan kita juga adalah sebagai ini adalah rendang steril iradiasi ini adalah pertama kali kita punya SMI kemudian terkait dengan produk perikanan pada tahun 2019 kita sudah sudah punya PPS ikan steril iradiasi ini adalah baru dan yang satu lagi dari produk daging yaitu daging semua yang dia aplikasi secara pangan komersial lanjut mungkin dari audien mungkin beberapa informasi atau saya berita saya tahu bahwa isu tahun belakang ini dua tahun yang lalu terkait dengan jaging cincang adalah salmonella yang ada di Amerika dan mungkin tahun yang lalu kita pernah terdengar terjemahnya listriah terkait dengan jamur kemudian melon ruk melon yang terbali listriah nah potis iradiasi terkait dengan badai-badai badai-badai seperti salmonella listriah itu bisa dibunuh dengan cara iradiasi nah inilah yang selama ini belum banyak dimanfaatkan kalau hidupnya industri industri pangan atau ya mungkin berapa masih sepatu melakukan riset-riset yang lebih terkait dengan iradiasi terkait dengan komedi-komedi yang mungkin memiliki peluang ekspor yang cukup besar lanjut nah sebetulnya menentu APKS denerokasi memiliki peluang yang sebesar dan dengan denerokasi non-thermal yaitu iradiasi itu dapat dikatakan non-thermal ini dapat meningkat mundur dan keamanan pangan mungkin paparan dari saya cukup sampai di sini mungkin saya kembalikan ke pimpinan sidang baik terima kasih Pak Rindi apa yang sudah disampaikan tadi sangat jelas bahwa radiasi itu memang diperlukan ya Pak untuk ketahanan pangan namun memang juga perlu mengikuti persyaratan-persyaratan yang sudah ditetapkan atau prosedur yang sudah ditentukan baik Bapak di sini ada pertanyaan beberapa pertanyaan untuk pertanyaan pertama mungkin bisa nanti langsung disampaikan oleh Bapak bahwa iradiasi tidak meninggalkan residu pada pangan namun bagaimana penanganan terkait residu proses pengolahan terhadap lingkungan mungkin bisa langsung ditanggapi terlebih dahulu Pak silahkan Pak baik iradiasi tidak meninggalkan disuruh pada pangan bahan ini saya dimukakan bahwa iradiasi adalah cara pengolahan cara fisika jadi bahan yang diradiasi tidak meninggalkan residu berbeda dengan cara fumigasi ia harus dilakukan bahan yang difumigasi harus dimasukkan di kemasan yang tertentu dan sebelum dilepas ke distribusi atau distribusikan dia harus dilakukan dan di tengah kondisi yang ada di tengah di bag misalnya itu antara lava telur pupa itu mungkin tidak mati atau dia akan turman sedangkan iradiasi itu dengan bag sebesar apapun dia akan tembus misalnya kebijian dalam bentuk karu bahan-bahan yang disitu serangkan misalnya lava pupa akan mati dengan cara iradiasi karena menggunakan sinarnya sinar kamar karena itu tidak tembus yang tinggi terkait dengan penangan terkait proses residu proses pembolahan jadi begini kalau kita akan menerapkan iradiasi jadi satu catatan yang perlu saya sampekan disini iradiasi itu tidak menggantikan asap atau CMD jadi sebelum bahan yang diiradiasi harus menggunakan kriteria jadi cara penanganan yang baik cara pengolahan yang baik antikata cara proses itu tidak bisa menyerangkan satu permasalahan masih ada terkait dengan mikroba yang mencembari sehingga tidak mempunyai standar negara tujuan atau bahan untuk proses proses baru dilakukan iradiasi itu adalah satu catatan jadi sebelum bahan iradiasi itu adalah kita jadi kualitas bahan yang diradi adalah kualitas nomor satu kita tetap pertahankan tetap kualitasnya kualitas yang primat bukan berarti bahan yang mempunyai kontaminasi atau cemaran yang yang tinggi kemudian baru diriasi memang betul karena beberapa ada orang-orang yang sebagian yang nakal artinya disini karena tahu keuntungan iradiasi dapat membunuh mikroba baik pembusu maupun atokin sehingga pokoknya yang penting prosesnya diaplikkan kemudian langsung diradiah itu sebenarnya tidak dikulurkan jadi satu catatan bahwa iradiasi digunakan jika proses sudah menghiasat GMP itu tidak bisa dengan teknik komersional yang tidak bisa dilakukan harus kita gunakan iradiasi itu jawaban dari kami seperti ini tapi mungkin bisa dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya ya disini mengenai biaya apakah biaya menggunakan iradiasi dalam satu batch atau dalam satu running alat untuk biaya itu sudah karena kita pemerintah sudah ada aturannya Bapak Ibu silahkan lihat website di Bataan itu berapa batch biaya yang harus di bebankan ini tergantung dari berapa dosis yang akan dikudakan misalnya dosis sampai 5 10 atau di atas 10 itu sudah ada dapatnya jadi silahkan Bapak Ibu lihat website dari Bataan dan biaya ini dikelola serap PNTP yang mungkin silahkan kalau aturannya semua sudah ada sesuai dengan peraturan pemerintah yaitu yang diatur di peraturan dari Kementerian berarti sudah ada kacuannya ya Pak ya sudah biayanya jadi ukuran blocknya jadi kemudian berapa itu istilahnya kita nanti dalam masuk dalam tuts jadi semuanya akan dihitung satu batch keberapa itu listnya sudah ada sudah komplet semua jadi silahkan kalau ingin melakukan jasa iradiasi kemudian untuk selanjutnya untuk produk seperti froglet biasanya saya meminta untuk diiradi apakah aman dikomunus sudah saya kemukakan tadi bahwa froglet yang diiradiasi bahan yang diradiasi aman dikonsumsi dan itu sudah banyak kajian-kajian ilmiahnya dan ini sebenarnya sudah beran pasif selalu ditanyakan dari tahun ke tahun setiap kali saya selalu aman kah bahan yang diradiasi itu dikonsumsi artinya bahan yang diradiasi itu aman artinya yang tadi sudah saya bukakan memang yang radioaktif itu adalah sumber radiasinya kalau sumber radiasinya itu berasal dari radio isotope yaitu kobel 60 dan sesium 137 sedangkan sinarnya sinar gamma yang diletakkan di iradiator itu bahan yang diradiasi tidak akan menjadi radioaktif karena reaksinya bukan reaksi ini berbeda dengan direaktor inilah perbedaan reaktor dan iradiator kalau direaktor itu reaksinya ini bahan yang diradiasi bisa radioaktif contohnya yaitu kobel 60 dan 5 silidat ditembak netron menjadi kobel 60 menjadi aktif sehingga akan meluruh melupai sinar gamma nah sinar gamma kobel 60 itu diletakkan di iradiator nah kadang-kadang perbedaan agak agak-agak sulit makanya kita sekarang harus menjemputnya bukan makanan radiasi tapi makanan iradiasi jadi ada tujuan teknologinya dosis yang terkontrol kembali lagi tadi yang aman ini sudah ada kajian sudah baik IEI WHO dan Eko dalam JV juga menyatakan dosis itu aman untuk dikonsumsi dengan kodex juga menyatakan juga aman untuk dikonsumsi jadi regulasi sudah clear dan serah ilusiasi baik dari peraturan regulator maupun standar ESE ini itu sudah terpenuhi sedangkan ya mungkin dari kembali lagi mungkin setelah orang itu akan takut jadi kata-kata radiasi kalau saya mengapakan dengan cara mesin misalnya dengan elektronik dengan on-off artinya apa saya juga menyatakan dengan cara radiasi cara pengamai dengan cara radiasi tetapi istilahnya bisa saya katakan dengan cara pasteurisasi elektronik mungkin Bapak Ibu pernah melihat istilah pasteurisasi elektronik dan isu itu ingat waktu dan 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 yang di Amerika semua pos semuanya diradiasi dengan cara elektronik sehingga muncullah pasteurisasi elektronik baik kalau kita meradiasinya dengan mesin berkaretor atau dengan sinari itu mungkin jawabannya iya iya berarti aman ya sebetulnya kalau mengikuti persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan betul jadi kadang-kadang kita itu takutnya itu katanya dengan iradiasi iradiasi artinya wah ini akan terjadi wah ini bom atau terjadi hal-hal yang lain atau yang kasus seperti hal-hal seperti itu dan memang kasihan-kasihan ini sudah dilakukan berapa 20 tahun dan 30 tahun yang lalu oh itu sudah banyak sekali silakan Bapak Ibu kalau ingin kajian-kajian terkait dengan pengadil radiasi kajian ilmiahnya secara scientific based silakan buka website iya disitu ketiklah terkait iradiasi terkait apa disitu informasi secara detail secara jelas sudah ada jadi baik informasi perkembangannya iradiasi yang ada di di dunia bagaimana berkembangannya memang data sementara kira-kira sekitar 500 ribu ton per tahun di radiasi dan tren itu akan sekarang itu meningkat dan jangan ditanya negara Cina banyak sekali bahan-bahan iradiasi sekarang saya kembalikan ke Bapak Ibu bahan yang masuk di Indonesia iradiasi atau tidak sulit sekali kita mulai radiasi dan tidak radiasi jadi sebenarnya pengembangan termasuk deteksi radiasi ini juga sudah cukup berkembang juga untuk perkembangan saat-saat itu pertanyaan selanjutnya ini Ibu mungkin sama dengan yang di bawahnya Pak terkait dengan apakah produk hasil iradiasi dapat berdampak pada masyarakat yang alergi disini juga di bawah semua pertanyaan yang sama produk yang diremenjamin aman untuk dikonsumsi bagi mereka yang alergi nah ini dua pertanyaan ini bisa dijadikan satu jawaban ya baik justru tadi salah satu sisi bahwa dalam emerging isu iradiasi bisa mengedekerasi penuh aktifitasnya tersebut tersebut alergen dan itu sudah terbukti beberapa kajian-kajian berkait dengan agrolamin bisa diradiasi dipatahkan pah yang akhir itu juga bisa dipotong dengan jarak iradiasi kok ini suaranya dimute bapak ya oh maaf bersentuh maaf bu jadi sudah banyak kajian kita makan tidak jujur kita terbukti cocok dari hasil penelitian dari senior kami telah membentikan bahwa seperti makanan striven untuk pasien rumah sakit untuk orang-orang yang habis operasi atau orang-orang punya imun yang rendah bisa diberikan makanan iradiasi ini sudah dibuktikan dari beberapa kajian-kajian karena kita 10 tahun yang lalu kita dapat kegiatan dari ya-ya dan sebagian dengan imun kompromis jadi diberikan kepada orang yang konsumsi nakropa karena kondisi yang saat kondisi dia akan imunnya akan turun terus kemudian orang-orang yang habis operasi cancer itu pernah kita bekerja bersama dengan salah satu rumah sakit dan kita juga pernah diberikan anak-anak untuk anak-anak yang kurang isi ternyata dari kesehatan lidah terkeregikan makanan-makanan itu recovery-nya lebih cepat dan terkait dengan modul isinya juga jauh lebih baik bila dibanding orang yang mengusuh antara yang tidak konsumsi dan dibandingnya dengan konsumsi penampangan iradiasi dan itu sudah ada kajian berapa-berapa tulisan sudah banyak dilakukan silahkan Bapak-Ibu untuk browsing untuk seperti informasi hal tersebut kemudian kemudian untuk yang lainnya apakah produkasi dapat berada pada posisi masyarakat yang sama bu ya ya sama ini ya kemudian yang di bawahnya SNI ya Pak yang terkait tentang radiasi telah ada telah diterbitkan apakah dalam SNI tersebut mempersyaratkan produk untuk dilakukan iradiasi jadi bahan yang sebelum dilakukan iradiasi itu selalu ada satu proses praradiasi itu ada pradar pasca radiasi jadi semuanya itu ada SOP jadi sebelum proses radiasi kita melakukan radiasi dengan tujuan teknologi sanitary atau fitosanitary kalau tujuan sanitari itu dia melakukan sampai kita ada SNI namanya SNI melukiskan dosis sedang dan SNI dosis tinggi jadi apakah harus dilakukan pada kondisi suhu rendah atau suhu kamar atau dikemas dalam bentuk serut atau dos biasa itu semuanya sudah ada flow diagram sebelum kita melakukan jadi yang perlu kita perhatikan sebelum saat kita melakukan radiasi yaitu Bapak Ibu bisa melihat acuannya ISO 14470 itu adalah 14470 itu adalah ISO untuk pangani radiasi yang perlu diperhatikan itu ada dua sebelum kita melakukan radiasi karakteristri produk dan karakteristri proses karakteristri produk itu sebelum radiasi harus tahu dari packaging komposisinya mood apa yang menjadi faktor kritisnya dari produk itu sebelum radiasi apakah mengandung vitamin nya nanti radiasi rusak atau tidak itu juga Bapak Ibu harus diketahui sebelum melakukan radiasi sebelum melakukan proses radiasi jadi untuk terkait dengan faktor sebelum radiasi sebelum dan sesudah radiasi adalah tanggung jawab pengguna sedangkan untuk karakteristri proses adalah petugas iradiator petugas iradiasi artinya di sini berapa yang Bapak Ibu inginkan untuk misalkan Ibu dengan tujuan melakukan iradiasi untuk tujuan salmonella dosis maksimumnya diregulasinya di peraturan badan maksimal 7 kg iradiasi tidak boleh meledih 7 kg artinya tujuan tercapai dosis maksimum dan dosis ada dosis yang terima dan yang kontinus ada yang lain mohon di mute Bapak Ibu ada pertanyaan lain silahkan jika ada di dalam selidau sudah habis Bapak dan mungkin kalau ada pertanyaan lain silahkan kami buka masih ada waktu sedikit lagi tapi ya kelihatannya sudah cukup ya Pak ya mudah-mudahan tadi Bapak apa yang disampaikan oleh Bapak dapat diterima oleh para peserta ya Pak memberikan wawasan terkait apa itu radiasi iradiasi begitu dan ini memang menjadi satu masalah yang memang kita sendiri belum familiar dengan masalah itu terutama di produk perikanan ya Pak tapi memang sudah lama sih itu juga menjadi salah satu persyaratan bagi negara yang memang membuat mempunyai persyaratan tersebut saya pernah menjelaskan tahun 2010 memang kita cukup besar penolakan baik ke Eropa maupun ke Amerika yaitu memang pertama penolakannya cenderung ke arah beliti ya tadi saya lihat memang lebih sekarang lebih pada lokameran beliti apakah juga termasuk lokameran beliti adalah sesuatu yang tidak seharusnya ada dalam bahan-bahan dan setelah itu adalah saya lihat adalah salmonella dan itu potensi bahaya radiasi bisa dimanfaatkan bisa digunakan itu adalah salah satu bahan yang diradiasi tetap segar dan bahan yang jadi juga tidak suhu jam tidak meningkat jadi bahan yang diradi tetap segar jadi adalah itulah salah satu untuk produk-produk yang tidak tahan panas misalnya packaging plastik itu banyak sekali dimanfaatkan industri untuk men-sterilkan jadi untuk menjaga tetap segaran itu dapat digunakan radiasi disini dapat dikatakan proses radiasi adalah proses non-termal mengapa disebut polos termal dan untuk pengalaman proses termal tadi bisa dilihat seperti itu pelombang elektromagnetik antara kubat energi dan energi dengan perbanding di mana ada berbanding terbalik disitu akan terlihat jadi pergeserannya itu akan terlihat jadi mengapa disebutnya iradiasi proses non-terbal disitu penggantan-penggantan dasar mudah-mudahan bisa lebih diperhatikan dan lebih familiar dengan iradiasi jadi untuk saat ini untuk ke depan kalau menyebutnya jangan makanan radiasi tapi makanan iradiasi ada dosis yang terkenal itu berarti kalaupun tidak hanya pada makanan seperti sekarang ini kan terkait dengan kemasan ya Pak kalau COVID itu juga bisa menjadi temuan begitu berarti kalau memang untuk efektifnya seluruh kemasan yang ada yang akan digunakan itu bisa diiradiasi terlebih dahulu mungkin lebih aman bisa jadi solusi begitu Pak misalnya itu menjadi keunggulan salah satu iradiasi proses sterilisasinya itu dapat dikemas kemasan akhir jadi kan proses sterilisasi ada dua produk dan kemasan kemudian dikabuk dan ada yang dua langsung di iradiasi itu tidak terlepas dari kemasan kita melakukan iradiasi selalu kemasan pertanyaan selanjutnya bagaimana aturan kemasan sudah ada aturannya silakan Bapak Ibu lihat di peraturan nomor 3 tahun 2018 itu untuk labiran duanya labiran satunya terkait dengan dosis labiran duanya terkait bahan-bahan apa yang sudah diizinkan dengan iradiasi disini kenapa yang diatur karena adalah salah satu untuk tujuan untuk pangan yang disteril dengan istilah pangan steril komersial dengan kita menggunakan dosis yang tinggi seperti rendah dosisnya tinggi di atas kubik disitu digunakan memang harus menggunakan kemasan-kemasan khusus dan itu memang artinya bahan kotak harus menggunakan persyaratan bahan tidak boleh terdimigrasi baik makanan ke packagingnya begitu sebutnya dari packaging ke bahan itu kan harus mengguni saat itu sudah diatur semua jadi sebenarnya sudah tidak perlu laku dari misalnya pasal irradiatornya sudah orang membuat irradiator sudah ada izinnya harus dari panggutan pemulihan dosisnya sudah ada regulasinya kondisi prosesnya kita sudah ada SMI-nya kemudian regulasinya kita sudah ada regulasi dari regulasi pada dalam produk kita juga mengadop dari kodex juga dari EIA terus kemudian logonya disitu memuktikan bahwa pangan yang diriasi harus diperliu logo itu adalah satu jaminan bahwa pangan sudah diseritakan radiasi dan itu juga ketentuan umum yang diperaturan logo dan label itu mungkin oke masukkan baik terima kasih Bapak sudah banyak dijelaskan ini terkait dengan irradiasi mudah-mudahan di sesi ini bisa menambah wawasan juga untuk para peserta dan terutama juga saya secara pribadi begitu Pak terkait dengan teknologi irradiasi ini mungkin saya tidak menyimpulkan karena tadi juga sudah dijelaskan secara jelas oleh Bapak kiranya di sesi ini Bapak kami ucapkan terima kasih telah bisa memenuhi undangan kami dan mudah-mudahan bisa bertemu kembali di lain kesempatan Bapak jika kami tentunya ada kegiatan lain bisa mungkin mengundang kembali dan itu saja bagi Bapak Ibu sekalian mungkin nanti kalau memang ada yang ingin ditindaklanjuti apa sih itu radiasi radiasi itu mungkin nanti bisa Bapak Rindi selaku tim atau pakar dari masalah radiasi ini atau irradiasi baik itu saja Bapak mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan saya selaku moderator mungkin cukupkan sekian waktunya untuk Bapak dan bisa bergabung kembali nanti di lain kesempatan saya hal-hal seperti itu demikian Bapak Ibu sekalian untuk sesi dari Bapak Rindi kami cukupkan di pukul 10.36 ini Pak tepat waktu sekali dan mudah nanti bisa berlanjut dengan sesuai yang kita tetapkan waktunya baik terima kasih Bapak Ibu sekalian untuk selanjutnya di materi berikutnya itu ada dari Bapak Doktor Ali Mudin SPIMSJ yang akan memaparkan terkait metode deteksi produk rekayasa genetik nanti akan menyampaikan hal tersebut kami berikan waktu dari saat ini 10.37 sampai dengan 11.37 satu jam nanti seperti biasa 45 menit adalah materi dan kemudian 15 menit itu nanti akan ada diskusi mungkin kami persilahkan namun sebelumnya kami bacakan dulu biodata dari Bapak Doktor Ali Mudin SPIMSJ golongan pangkat 4C pembina muda kemudian NIP-nya 1970 0103 1995 12 1001 pekerjaan dari Bapak Doktor Ali Mudin adalah dosen IPB tahun 1995 sampai dengan saat ini alamat kantor di Departemen Didaya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan wing 13 lantai 3 gedung FPIK kampus IPB Darmaga 16 680 kemudian Bapak Ibu jika ingin melakukan email bisa melalui email alimudin at apps.ipb.ac.id pendidikan terakhir adalah S3 Aquatic Bioscience Chain Engineering di Tokyo ya Pak kemudian sudah mempublikasikan secara internasional untuk 53 artikel dengan 4 patent cukup lengkap biodatanya untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan ke Bapak Dr. Alimudin SPI MSJ silakan Bapak terima kasih Bu Nurul Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Maaf 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 pindah dulu takut mengganggu gambar ini Terima kasih kepada Kepala Pusat Tandadisasi Sistem dan Kepatuhan yang diwakili oleh Bu Nurul Beri kesempatan untuk bersilaturahim Bu Nurul Rahmi ke teman-teman yang tergabung dalam Jejaring Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia sektor KP selamat juga ke tim pengurus baru lebih baik lagi dari sebelumnya amin saya mewakili ini Bu harusnya teman-teman dari Balai Clearing KKH mungkin karena saya salah satu anggota tim teknis KKH di sana yang bergabung di grup ikan sehingga dialihkan ke saya tapi sebenarnya saya belum banyak tahu jadi kita sharing saja saya menikmati sekali narasumber sebelumnya para senior saya khususnya Pak Rindi ini mungkin satu generasi di atas saya lulus 89 kalau saya masuknya tahun 89 di IPB baik nah tidak banyak sebenarnya yang bisa disampaikan perek sempatin ini Bu paling ini saya lihat dulu biar kelihatan ada ini hanya sedikit mengulas aturan dan histori riset PRG nanti kaitannya dengan metode deteksi apa yang bisa kita lakukan gitu ya nah tapi sebelum masuk ke metode deteksi ini saya akan sharing terkait prinsip pembuatannya tapi lebih ke ikan ya kalau tanaman saya kira sudah sangat detil karena memang produk PRG yang lolos keamanan pangan pakan lingkungan sudah relatif ya banyak dibandingkan ikan yang belum ada di kita ya di Indonesia baik nah sekarang saya kira undang-undang karantina sudah ada ya 2019 tapi kita lihat dulu peraturan pemerintah 2005 disana menyinggung mengenai memang tadi keamanan pangan keamanan lingkungan keamanan pakan ya karena memang ada beberapa PRG yang di ah bukan dialihkan karena terlalu produksinya banyak ya sebagian digunakan untuk menjadi pakan ternak dan kemungkinan akan juga menjadi pakan ikan ke depannya memang harga pakan bahan pakan semakin mahal ya nah di dalam aturan tersebut sudah dijelaskan apa itu ikan PRG yang mengacu juga ke undang-undang perikanan sana ya hanya ditambahkan bahwa ikan PRG adalah produk rekayasa genetik rekayasa genetik di dunia perikanan relatif banyak Bapak Ibu saya kira sudah tahu persis ya ada yang konvensional ya nah yang dimasuk di sini adalah yang modern yaitu khususnya transgenesis dan atau transfergen ya yang berbau molekuler yang konvensional tidak masuk di sini ya nah di aturan tersebut bukan hanya ikannya hidup ya kalau masuk ke negara kita tapi bahan asal ikan PRG pun atau sudah diolah pun itu harus melalui prosedur uji keamanan pangan ataupun pakan ya sementara yang lingkungan ya saya kira diperuntukkan untuk yang hidup gitu ya nah pemasukan dari luar negeri pun ya misalnya kita tahu persis bahwa kedele yang masuk ke kita itu sebagian besar adalah PRG yang memang sudah lolos keamanan uji keamanan pangan di komisi keamanan hayati ya nah disana kaitannya dengan deteksi itu pasti disebutkan konstruksi gennya apa gen apa yang dipakai ya sehingga mungkin nanti akan membantu rekan-rekan di karantina untuk screening apakah ini masuk ikan PRG atau bukan ya kalau ada yang mengklaim akan masukkan PRG ya nah tentu juga seperti yang menjadi kegiatan Bapak Ibu sehari-hari bahwa kalau ini melakukan uji maka laboratoriumnya harus memenuhi syarat misalnya tadi laboratoriumnya Pak Hindi mengenai radiasi lengkap sekali nah disini nanti kita juga kalau memang ingin screening apakah ini ikan PRG atau bukan harus mempunyai sarana yang paling tidak minimal PCR konvensional misalnya kalau ingin menggunakan PCR dan saya kira karantina sudah mempunyai itu ataupun lab-lab yang ada di bawah KKP baik itu Direktura Jenderal Perikanan atau pengolahannya nah tadi disampaikan bahwa sudah ada undang-undang baru yang mewadahi karantina tahun 2019 di aturan sebelumnya juga sudah ada state bahwa menteri yang berwenang yang akan melakukan pengawasan dan pengendalian di pasal 4 undang-undang 2009 disana juga di state lagi di point G bahwa akan mengelakukan pengawasan dan atau pengendalian disini ada PRG khusus di state ini baru yang saya kira sebelumnya tidak ada di undang-undang karantina ataupun peraturan terkait karantina ini memang baru nah bagaimana sebenarnya proses permohonan sertifikasi kemanampangan ini sudah ada maaf tidak kelihat tapi ada di atas ya di atas webnya dari pemohon kalau kemanampangan ke POM gitu ya kemudian setelah dokumen lengkap diserahkan ke komisi kemanahayati berapa hari diproses dikembalikan kalau misalnya ada data yang kurang lengkap atau perlu kreditkasi maka uji sampai keluar hasilnya kembali ke pemohon itu ada-ada semua berapa hari harinya agar tidak terlalu lama bertahun-tahun nah demikian juga keamanan pakan pemohon akan mengirimkan dokumen kementerian berwena kalau misalnya selama ini memang yang mengajukan adalah pakan untuk ternak kalau pakannya untuk ikan ke KKP sebelum dokumen tersebut dikirimkan ke komisi keamanan hayati nah di tim teknis keamanan hayati nanti ada kalau misalnya terkait mikroba ada timnya pertanian ternak ikan ini ada tim khusus ya dengan keamanan lingkungan ya domain utamanya ada di menteri lingkungan hidup dan kehutanan ya tapi sebelum ke situ ini masuk kalau ikan berarti masuk ke KKP CQ nya Eselon 1 ya walaupun belum tahu ini karena memang belum ada yang mengajukan ya apakah akan ke karantina atau kalau ikan budaya ke direktur jenderal ini belum tahu persis saya juga nah ini adalah produk PRG yang sudah lolos ke amanan pangan ya khususnya memang yang banyak adalah kedelai jagung ini juga sudah ada yang ke pangan ini sudah ada 27 paling tidak kalau keamanan pangan ya kalau keamanan pakan ini sudah ada 6 yang sudah lolos rekomendasi aman untuk pakan khususnya memang ini jagung ya padahal kita juga memproduksi jagung tapi tidak cukup kalau di shift ke bahan pakan ya umumnya kita untuk konsumsi manusia yang keamanan lingkungan ini khususnya memang vaksin yang banyak ya ini sudah ada 6 produk PRG yang sudah lolos evaluasi keamanan lingkungan dan sampai hari ini ini belum ada terkait ikan bapak ibu ini sudah ada 14 yang lingkungan baik kita masuk ke histori riset PRG yang pertama dibuat adalah tikus bapak ibu itu laporkan tahun 83 kalau misalnya kita lihat bandingkan ukurannya memang rada-rada menakutkan dulu ada film Frankenstein tikusnya jauh lebih besar hampir menyamai rumah misalnya mungkin dilihat dari sini padahal kalau realnya ini hanya sekitar dua kali lebih besar dibandingkan tikus alami tapi kalau gajah dua kali takut juga nah hewan PRG yang lain yang sudah dilaporkan stabil dalam arti produknya itu tidak bervariasi antargenerasi diantaranya adalah babi yang menghasilkan asal lemak omega-3 sekiranya bapak ibu familiar khususnya yang berkecimpun di pangan pengolahan bahwa asal lemak omega-3 khususnya EPA DHA ini dominan kita peroleh dari ikan khususnya minyak ikan laut ikan air tower juga bisa memproduksi omega-3 EPA DHA tapi jumlahnya sangat sedikit walaupun kita tahu bahwa ikan laut bukan mampu memproduksi ini kecuali ikan baronang yang bisa membuat sendiri dari linolenat tapi dia memperoleh dari makanannya pelangton bakteri laut dia akumulasi di sana nah domba ini dihususkan untuk memproduksi antibodi tertentu di susu yang paling tidak sudah stabil nah tadi tanaman PRG banyak sekali yang sudah lolos keamanan pangan yang antaranya kedelai jagung kanola ini terutama untuk minyaknya kapas tomat nah gen apa yang ditransfer di sana adalah gen yang membuat tanaman tahan herbicida biti atau membuat dia tahan terhadap serangan serangga ataupun toleran terhadap kekeringan dan suhu dingin nah ini umum yang dipakai di tanaman nah pada ikan sendiri yang pertama dibuat PRG adalah ikan koki goldfish itu dilaporkan pertama kali pada tahun 85 oleh grup Profesor Su dari Cina jadi ini yang pertama walaupun pada tahun 85 ini karena riset molecular tidak semaju yang sekarang gitu ya karena memang PCR baru ditemukan gitu ya nah saya pada tahun ini masih menggunakan gen dari mamalia tikus ataupun bahkan menggunakan human dari manusia nah review yang melaporkan ikan apa saja gen apa saja seperti apa performanya fenotipenya itu pertama kali laporkan di FAO lengkap sekali tahun 2003 ya kemudian di review lagi dikumpulkan oleh oleh Profesor dan ham ini dari Auburn University tahun 2011 ini edisi keduanya jauh lebih lengkap walaupun memang ikannya tidak banyak bertambah tapi gen yang dipakai bertambah sejalan dengan perkembangan riset molekuler dan misalnya ataupun penyakit yang dihadapi di budidaya gitu ya nah ini kira-kira list ikan apa saja yang sudah dijadikan target menjadi ikan PRG yang memang dominan di salmonid ikan salmon dan trout yang menjadikan konsumsi kemudian di tropis itu memang dominan ikan mila dan ikan mas di primus carpio tapi memang risetnya ini banyak di luar dan untuk subtropis ini ikan channel catfish di Amerika karena memang salah satu ikan utama misalnya di Amerika nah ikan hias didominasi oleh ikan medaka Jepang yang tipe albino yang banyak dipakai zebra fish dan koki nah dua ikan ini memang ikan medaka ikan zebra sekarang paling banyak dipakai untuk riset PRG karena dua jenis ikan ini bukan hanya menjadi milik orang perikanan lagi gitu ya tapi sudah menjadi milik juga teman-teman kodokteran untuk mempelajari berbagai hal fungsi organ gitu ya ataupun penyakit yang nantinya akan dikaitkan dengan penyakit pada manusia nah yang spektakuler memang di riset transgenic salah satunya adalah pembuatan ikan salmon gitu ya yang dilaporkan oleh Profesor Devlin dari Kanada tahun 1994 misalnya kalau ukuran yang bukan PRG ini sebesar ini pada umur dan dipelihara pada kondisi yang sama sementara yang PRG transgenic sebesar ini jadi bisa 10 kali lipat bahkan ada yang sampai 30 kali walaupun yang 30 kali itu ada normalitas di sini apa ya tengkora kepala di sini menjadi menggelembung gitu ya tapi yang sampai 10 kali lipat itu berbancar normal tumbuh dengan normal dan ikan yang pertama ikan PRG yang pertama lolos FDA atau BP POP nya kita itu adalah Salmon Transgenic tahun 2015 gitu ya walaupun yang memperjual belikannya itu di Kanada tahun 2016 sampai hari ini memang belum saya temukan berapa banyak yang diperjual belikan tapi yang jelas tahun 2017 memang masyarakat masih meminta seperti halnya kedele dan lain-lain di beberapa negara harus diberi label seperti tadi yang pangan iradiasi ada tandanya khusus nah ini pun kalaupun PRG maka harus ditandai PRG kalau di Jepang dulu memang ditulis juga bukan PRG atau kalaupun ada PRG harus ditulis nah yang kedua yang spektakuler ada ikan lodge di Korea jadi yang kecil ini adalah yang tipe alami yang ini adalah PRG atau transgenic nah ini ada istilah autotransgenic sama dengan salmon tadi sebenarnya gennya itu dari ikan ini juga kan lodge juga regulator nya pun dari ikan ini nanti kita lihat seperti apa untuk membuat seperti ini nah ini sekitar 30 kali lebih cepat ya ini pada umur 6 bulan secara alami dilaporkan oleh 6 grup ini adalah ikan ini ukuran ini dicapai pada umur 12 tahun katanya jadi 6 bulan versus 12 tahun memang sangat cepat tetapi tidak semua tumbuh secepat ini ini yang paling besar ada yang 2 kali 5 kali 10 kali sama dengan salmon tadi yang termasuk juga lumayan bagus hasilnya adalah ikan nila pada jantan misalnya ini 4 kali lebih cepat yang tergiat dibandingkan dengan non di betina karena memang nila itu jantannya lebih cepat besar betinya lebih lambat pada betina sekitar 7 kali lebih cepat atau lebih besar ada memang efek yang kurang bagus kaitannya dengan reproduksi di PRG ini saya kira logis karena energi harus disip sebagian ke organ gonat kalau semua dialihkan kosomatik maka kadang-kadang lupa kematangan gonatnya ini yang 7 kali ataupun 4 kali memang gonatnya terhambat jumlah telurnya ataupun volume semen spermanya lebih sedikit atau bahkan tidak berkembang tapi kalau yang 2 kali lebih besar itu berkembang normal pada ikan nila yang diteliti di Tokyo ini untuk ikan hias memang ini tadi dominan ke ikan zebra medaka dan koki karena masa reproduksinya singkat kecil-kecil senang dilihat rame-rame mungkin kalau aropaimos segede itu dibuat warna di kolam tidak terlihat sementara ini kalau dilihat di aquarium katanya menarik khususnya memang dibuat oleh grupnya prof gong di singapur national university of singapur ini akhir sekali beliau khususnya telah pulang dari amerika dia sudah membuat ikan teras ini atau perge ikan sumatera ini juga bukan asli kita berhasil dibuat pun tapi menggunakan yang albino jadi buat warna warni ada yang hijau green ini diambil gennya dari ubur-ubur ya bapak ibu sementara yang berwarna merah yang diambil dari anemon karang laut ya ada beberapa yang gennya dimutasi sehingga berubah warnanya ya oke nah sekarang sebelum kita ke metode deteksi bagaimana prinsip prinsip pembuatan ikan transgenik tadi ya pertama adalah menambahkan gen baru yang sebelumnya tidak dimiliki sama dengan di tanaman misalnya gen biti yang membuat dia tahan terhadap serangan serangga itu bukan gen asli dari tanaman tapi diambil dari luar ya nah ini di ikan pun bisa begitu tadi yang berwarna merah misalnya ini diambil dari karang laut ya itu gennya namakan red fluorescent protein berwarna merah sementara yang berwarna biru hijau itu diambil dari ubur-ubur dan ada beberapa varian setelah memang ditemukan yang baru ataupun beberapa asa aminonya penyandi asa aminonya jadi mutasi sehingga lebih humanized dalam arti GFP ini kalau terlalu banyak kadang membuat toxic ke sel khususnya kalau dipakai untuk kultur sel nah itu ini kan hias ini memang sumber gennya dari ini tadi jadi sebelumnya dia tidak punya bukan berwarna seperti ini nah yang prinsip kedua adalah menambahkan jumlah kopi atau salinan gen yang sebelumnya sudah dimiliki misalnya tadi kita membuat ikan loj tumbuh lebih cepat atau salmon nila tadi ya dia sudah punya kopi gen hormon pertumbuhan dalam tubuhnya yang diproduksi di otak itu otak kecil di hipotalamus hipofisa hanya diproduksi di organ sekecil itu tapi mempengaruhi dominan tidak dia bekerja sendiri tapi dominan mempengaruhi pertumbuhan gitu ya jadi tambahkan kopinya ya apakah 2 kopi 10 atau 100 kopi maka dia tumbuh lebih cepat nah ini kira-kira 2 prinsip yang mungkin terkait nanti deteksi PRG nah bentuk apa gennya dimasukkan ke ikan ataupun ke tanamannya ada 2 secara umum yaitu bentuk plasmid atau DNA bundar seperti ini di dalamnya ada regulator atau kita kenal istilah promoter ada gen yang penyandiprotein dan ada terminator atau poliadenilasinya signal dalam transkripsi yang bapak ibu kalau familiar molekular ini anggaplah terminalnya stopnya nah kalau lebih detil yang komersial ada petanya mapnya gitu ya misalnya disini ada promoternya gennya tadi dari ubur-ubur EGFP artinya ini gennya bukan yang asli sudah dimutasi dari aslinya di ubur-ubur sehingga tadi ini misalnya tidak lebih tidak toksik ke sel kalau dipakai ke sel terutama kalau ada yang menggunakan di sel kultur sel manusia maka dia harus dibuat humanize dan ada terminalnya stop transkripnya sini SP40 ini adalah sekuen gen yang diambil dari virus monyet kalau CMV ini cytomegalovirus adalah DNA yang diambil dari virus manusia jadi gen dari virus manusia dari ubur-ubur dari virus monyet bisa begitu sambung-sambung tapi bisa juga seperti tadi di ikan lodge regulatornya dari ikan lodge gennya dari ikan lodge ini semua lodge kalau ini tidak dibutuhkan maka bisa juga kita memasukkan DNA-nya bentuk linier seperti ini di bagiannya dipotong jadi hanya promoter gennya dan terminatornya yang masuk ke tubuh ikan atau bersambung ke DNA genomnya kalau lebih dalam lagi gen target atau gen interest itu saya kira saya kira bapak ibu sudah familiar bahwa eukaryo termasuk ikan itu DNA-nya itu ada exon disini merah ada intron kuning menyeling mengantarai di antar exon setelah transkripsi maka intron ini dibuang melalui proses splicing terlalu teknis tersisalah hanya exon-nya saja nah atau ini dikenal nanti di mRNA messenger nah karena mRNA ini tidak stabil biasanya banyak RNA AC di kita khususnya tropis maka ini dibuat menjadi DNA ulang kembali dikodekan C complementary dari mRNA misalnya inilah hasil sequencing bagi bapak ibu yang familiar disana nanti ada pembacaan dikodekan ada 5 UTR coding sequence atau CDS atau ada yang memakai open reading frame dan terakhir disini 3 UTR nah yang masuk tadi dikonstruksi itu bisa saja atau umumnya memang ada sebagian dari 5 UTR yang tidak menyandikan asa amino sampai stop kodon atau kodon akhir disini tapi ada juga yang memasukkan sampai ini 3 UTR karena karena memang ini terkait dengan stabilitas messenger arena dalam sel bahkan ada yang menambahkan menjadi 2 disambung ini 3 UTR karena memang akan lebih lama bertahan dalam sel sebelum dipotong-potong oleh arena ase kalau semakin lama artinya semakin banyak waktu peluang untuk ditranslasi menjadi protein tujuannya dalam konstruksi nah gen apa yang dipilih tadi sudah ada contohnya bahwa umumnya ditujukan untuk memperbaiki sifat atau karakter ikan budidaya itu ya fenotipe penting pertumbuhan daya tahan terhadap penyakit ataupun daya tahan setadap stres lingkungan gitu ya tapi gen tersebut tidak boleh bertentangan dengan aturan agama atau etika ini ada di protokol kartagena nah yang terkait dengan bahasan kita hari ini adalah harus memenuhi persyaratan keamanan pangannya disana tertulis bahwa tidak boleh menyebabkan alergi walaupun secara alami misalnya udang atau kustas ada beberapa di antara kita yang sensitif alergi dan disana juga tidak boleh mentransfer memasukkan gen penyebab toksin atau racun walaupun secara alami sekali lagi ikan pugu ini punya racun yang sangat kuat jadi ini tidak boleh dipindahkan ke ikan yang lain khususnya yang untuk bertujuan dimakan karena ikan pugu dimakan pun safe-nya harus punya sertifikat khusus kalau tidak maka sama dengan membunuh orang secara masalah yang keempat walaupun ini belum banyak diteliti adalah tidak boleh masukkan gen yang menyebabkan ikan mati kalau ikannya mati tidak bisa dibuidayahkan yang sudah dilaporkan adalah tiaminase tapi tiaminase ini tidak menyebabkan ikan mati pada semua spesies ada baru satu atau dua spesies kalau ini dimasukkan ke ikan ikannya mati sementara yang lain tidak nah tadi tujuan sekali lagi tujuan pembuatan ikan PRG memang adalah memperbaiki karakter yang mempengaruhi nilai ekonomi sebut daya misalnya pertumbuhan daya tahan penyakit kalau pertumbuhan umumnya menggunakan gen hormon pertumbuhannya yang tadinya hanya menambah kopinya daya tahan penyakit memang yang sudah dicoba umumnya adalah gen lisosim dan sekrofin lisosim ini ikan pun punya tetapi lisosim yang paling kuat itu adalah gennya diambil dari ayam jadi chicken type lisosim itu yang paling kuat dan bukan hanya tipenya tapi dari ayam langsung itu yang paling kuat untuk membunuh bakteri umumnya sekrofin ini dari serangga itu juga lumayan kuat nah untuk disesuaikan dengan permintaan pasar tadi misalnya ikan hias seneng warna-warna kayak rainbow memang adalah protein fluoresens dari ubur-ubur dari karang tadi yang dimasukkan nah ada juga termasuk tadi babi gen yang dipakai adalah gen penyandi enzim yang bekerja di metabolisme asal lemak omega 3 khususnya yang huva IPA DHA yang memang secara alamnya kita peroleh dari minyak ikan atau makan ikan ikan air tawat pun punya ikan laut sekali lagi tidak bisa membuat IPA DHA kecuali ikan baronang kenapa dia tidak bisa membuat karena tidak punya salah satu atau dua gen yang terlibat disanya delta 6 delta 4 ini kenapa baronang bisa membuat karena dia punya enzim khusus ini dahelonggas nah tujuannya lain ada juga walaupun saya belum bisa melacak apakah masih sekedar riset atau memang sudah digunakan di luar adalah menggunakan telur ikan alga sebagai bioreaktor yang memproduksi bahan-bahan farma atau nutrasiotika GTH ini di gonadotropin selama ini misalnya kalau yang alamiah HCG human chorion yang di ekstraksi dari kebaikan ibu-ibu hamil GH juga ini ada beberapa manusia misalnya Messi dulu katanya produksi GH-nya rendah sehingga waktu masih kecil ini disuntikan GH ya mikroalga juga ada yang menghasilkan GH ikan sehingga mikroalga ini diberi larva diharapkan ikannya tumbuh cepat jadi bukan ikannya yang PRG tapi mikroalganya yang PRG anti-tripsin ini adalah untuk yang punya penyakit yang darahnya tidak mau beku kalau luka dan yang rame tadi adalah riset dasar untuk pengembangan pengetahuan karena teman-teman kedokteran memang menggunakan ikan karena etiknya jauh lebih mudah diurus dibanding kita menggunakan hewan model etika pengurangan etika baik bagaimana kita mendeteksinya tadi sesuai dengan gennya Bapak Ibu kalau gen berpendar seperti ini paling tidak mata kasat mata pun asal kita pernah melihat ikannya yang tipe alami misalnya ikan sebera bisa membedakan warnanya yang hijau ini tanpa menggunakan sinari UV ultraviolet jadi langsung dilihat saja dan saya kira di Indonesia yang merah ini sebelum saya pulang pun sekolah ini sudah masuk ternyata pulang 2006 S3 ini sudah saya lihat kenapa ini ada di Indonesia apa yang masukkan tidak ada yang aku ini ada hijau kuning kalau ingin melihat lebih jelas warnanya memang kita harus punya mikroskop berpendar jadi punya filter khusus protein berpendar yang dilengkapi dengan sinar UV beberapa lab laboratori yang bekerja di sel biasanya punya atau mikroba juga ada beberapa yang punya jadi jauh lebih kelihat bedanya antara yang alami wild type dengan yang PRG jadi kalau diberi lampu UV di sini itu bisa dilihat langsung nah yang tidak bisa dilihat gennya maka kita menggunakan teknik yang molekuler saya kira bapak ibu sebagian besar sudah familiar dengan metode PCR atau bahkan real time ini kaitannya dengan kita tadi bukan hanya mengenai COVID tapi penyakit di udang yang tidak hentinya nambah terus pasti familiar dengan PCR ataupun real time PCR Elisa mungkin teman-teman yang bekerja di protein mungkin yang belum banyak adalah DNA microarray karena memang fasilitasnya lebih kompleks dibanding real time bahan dananya pun mungkin jauh lebih mahal saya belum pernah bekerja langsung tapi hanya lab-lab yang saya lihat yang relatif kaca yang punya fasilitas ini walaupun bisa saja kita bekerja sama dengan yang punya fasilitas baik kita bahas satu-satu PCR konvensional real time semua mensyaratkan kita harus tahu gennya dan ini tadi saya kira kalau ada yang memasukkan secara legal ya beda kalau ilegal ya kita tidak bisa kalau legal maka dia akan memberikan informasi gen apa yang dipakai sehingga kita bisa menentukan atau mendesain primer forward F reverse apa yang dapat kita buat untuk mendeteksi meyakinkan ulang bahwa benar PRG tersebut membawa gen A misalnya sementara optimasi programnya saya kira sudah biasa di lab-lab uji untuk memperoleh hasil yang stabil ataupun ingin mendeteksi sampai satu misalnya kalau memungkinkan tapi umumnya 10 kopi kalau real time nah di sana gen yang umum dipakai untuk ikan PRG tadi adalah hormon pertumbuhan lisosin secrofin ataupun protein berpendar kalau eukaryot sekali lagi gennya itu DNA-nya itu ada intron yang mengapit antar exon tapi yang dimasukkan bukan ini karena tidak mudah memasukkan DNA utuh panjang ini ke dalam konstruksi sebelum sekali lagi sebelum teknologi yang baru yaitu genome editing dikembangkan nanti genome editing saya kira akan beda lagi perlakuannya dan lagi dibahas bagaimana mengujinya bagaimana aturannya terkait keamanan pangan kalau yang digunakan adalah teknologi genome editing bukan transfer gen nah kalau ini kita bisa membedakan antara yang DNA host dengan yang gen yang dimasukkan sementara kalau prokaryot atau virus karena apa yang terlulis DNA itu adalah sama RNA ini panjangnya sama walaupun itu adalah virus RNA RNA nanti menjadi messenger dan protein nya segitu gitu itu juga panjang nah bagaimana membedakannya maka kita perlu mendesain primer saya kira bapak ibu banyak yang familiar mendesain primer forward request baik itu untuk memvalidasi metode dari luar kalau ingin memvalidasi ataupun menyusun RSNI nah kalau sumber gennya eukaryot spesies sama atau homologi tinggi ini sangat mudah bisa dikatakan sangat mudah mendesain primer kalau informasi gennya sudah ada di bank gen bisa saja forwardnya kita di exon 2 atau reverse di 3 atau 4 sehingga ada perbedaan panjang nanti di produk amplifikasi untuk membedakan ikan itu non-PRG atau PRG karena PRG umumnya yang ditransfer adalah cDNA yang hanya ada exon saja tidak ada intron yang kuning-kuning ini nah ini contohnya misalnya kita screening ikan apakah itu PRG atau bukan sekitar lagi Bapak Ibu sudah familiar bahwa harus ada kontrol kalau punya misalnya ini kebetulan kami punya DNA transgenic kontrol kemudian kemudian punya plasmid dan ini NTC no template kita ingin tahu apakah ikan satu sampai ini adalah PRG atau bukan maka kita bisa tahu bahwa berdasarkan pita yang ini adalah gen target atau interest tidak ada di sini sementara yang di sini adalah genom penanda genom maka ini adalah bukan PRG ratif mudah PCR kompensional dan cepat bisa diketahui walaupun gen yang masuk itu satu copy per sel itu PCR kompensional bisa mendeteksi bagaimana kalau berasal dari spesies beda atau homologi gennya rendah maka di sini kita bisa membuat primer spesifik semoga Bapak Ibu sudah familiar membuat primer spesifik kalau pernah maka di sini saya contohkan ini transgenic control plasmid nah di sini tidak ada pita DNA jadi sampel 1-4 tapi kita harus punya umumnya ini standar kita harus punya PCR berikutnya kontrol internal adalah gen yang selalu dimiliki oleh organisme ikan hewan misalnya gen penyandi otot aktin myosin dan lain-lain yang menjadi peyakin kita bahwa di sini tidak ada produk PCR bukan karena tidak ada DNA tapi target yang tidak ada yang ditandai dengan sini ada ada juga memang yang menggunakan letroprosis DNA saja tapi di metode standar biasanya bukan itu yang dipakai tetap harus PCR bagaimana bagaimana DNA itu diambil dari prokaryot termasuk virus karena ukuran fragmentnya akan sama dan kita tidak mudah membedakan ikan atau udang dan lain-lain itu adalah SPF spesifik patogen free kalau harus mengecek lagi ini tentu tambahan kerjaan kita bisa mendesain primer kalau kita tahu bahwa dia adalah dari bakteri ataupun dari virus menggabungkan forwardnya di regulator reverse-nya di gen atau forwardnya ada di gen reverse-nya ada di terminator karena kalau misalnya KHV pada ikamas di Indonesia susah memastikan bahwa ikamas itu tidak terinfeksi KHV karena di kolam ikan hias koi pun sudah masuk misalnya maka kita bisa menggunakan cara ini untuk membedakan apakah dia PRG atau hanya terinfeksi KHV berikutnya kalau real time secara umum prinsipnya sama dengan aturan kuantitatif PCR misalnya panjang fragment targetnya kalau bisa kurang dari 200 pasang basah desain primernya kalau ingin mendesain sendiri maka di sana nanti tidak ada terbentuk loop yang bisa menyebabkan dimer di dalam proses PCR kalau ada dimer biasanya mengganggu pembacaan mesin program aplikasinya sudah standar bisa menggunakan prop ataukah pewarna dnl nya cyber game dan lain-lain pewarna komersial yang terjangkau atau terstandar yang sudah sampelnya ada yang kalau ingin tahu berapa copy gen masuk biasanya pakai plasmid ataupun dna standar kalau ingin deteksi PRG maka harusnya ada kontrol non PRG selain no template kontrol keluarannya nanti bisa dalam seperti ini misalnya kalau sitiknya kurang dari 38 ini bahwa masuk PRG kalau lebih dari 38 39 maka dia bukan non PRG mungkin mirip-mirip kalau COVID saya tidak hafal berapa sitiknya kalau sitiknya sekian maka tidak COVID batas deteksinya secara umum yang dikembangkan ini untuk deteksi PRG adalah 10 kopi salinan yang ada ini contohnya yang dikembangkan misalnya oleh mano dan kawan-kawan deteksi GMO ini yang GMO ini non ini adalah regulator yang umum dipakai di tanaman 35S atau cowlif mosaic flower ini adalah terminatornya ini adalah kontrol internal gen yang dipakai bisa juga beta aktif myosin dan lain mana saja yang kita miliki primernya dan disini terlihat bahwa kalau GM ada amplifikasinya kalau non tidak ada disini sementara kontor internalnya ini ada saya kira teman-teman yang familiar real time dengan cepat bisa membaca ini kalau ELISA memang bisa dipakai tapi tidak umum kenapa karena kita butuh protein utuh PRG sementara kalau sudah diproses mungkin tidak bisa kalau masih segar masih bisa dideteksi dengan ELISA tapi kita harus punya antibody spesifik setiap protein PRG ini mungkin akan sedikit costly gitu ya kecuali kalau memang ada kerjasama atau apa atau membuat sendiri antibody lebihnya suntikan kebenci atau kelinci kemudian purifikasi sendiri batas deteksinya sekiranya relatif standar seperti biasa nah yang baru diajukan sebagai salah satu metode deteksi walaupun sekali lagi ini menurut saya jauh lebih kompleks karena tidak semua laboratorium punya dan agak jauh lebih costly menurut saya dibandingkan tail time yaitu DNA microarray dulu sih dipakai untuk cloning gen total sebelum ada NGS sequencing RNA prinsipnya sama saya ambil DNA kemudian ada penanda yang sesuai dengan primer kita kemudian DNA itu disusun memang ada khusus slide gelas khusus untuk microarray diatur sampel DNA ada di tengah yang diduga PRG misalnya kemudian ada kontrol di kiri atas ini relatif kompleks hati-hati jangan timbis nah hasilnya kira-kira seperti ini deteksi gen dvd di tanaman ini kontrolnya dari kontrol no template tidak ada warna semakin tebal dengan tunjukkan semakin banyaknya sampel kontrol positif yang ditambahkan dan disini terlihat promotornya ada ini tiga sampel demikian juga gen yang dipakai nah kemudian dibaca biasanya mirip-mirip dengan ELISA indirect misalnya nanti dibaca signal intensity kalau dia mendeteksi promoter kali mosaic virus ini 33.000 standar diviasi sekian negatifnya ini juga ada kadang keluar 3.000 maka cut off bisa di set di atas negatif kontrol persimpangan baku tidak ada noise sementara yang PRG ini jauh lebih tinggi sinyalnya ini prinsip microarray yang umum dan ada yang baru-baru ini mengembangkan lebih teliti dibandingkan microarray konvensional dia menyingkatnya makro jadi kombinasi cheat dengan sistem microarray jauh lebih komples karena pertama harus membuat chip PCR kemudian digabung dengan target yang lebih panjang baru dibaca hasilnya di slide tapi memang ini kalau kita lihat hasilnya sama sih dot-dot kita perhatikan di sini sampel H ini adalah non-GM ini ada dot-dot sebagai penanda gen internal sementara yang di sini yang GM ada yang kita di sini apa titik-titik di sini yang tidak ada di non-GM non-GMO berarti ini sampel ini adalah GM walaupun memang masih ada apa ya false positif yang terlihat ini epi ini false positif false negatif karena false positif mungkin ini hanya ini ada sinyal tapi sebenarnya tidak ada jadi kita menuduh orang COVID tapi sebenarnya tidak kira-kira seperti itu daripada sebenarnya ada tidak ada sinyal lebih jadi pembawa memang masih ada sekitar 0,6% yang kejadian false positif khususnya untuk sampel Mons ini saya duga Monsanto itu ya tapi umumnya tidak atau tidak ditemukan false negatif jadi memang jauh lebih valid dibandingkan tadi yang micro array biasa tapi ini pasti jauh lebih mahal biayanya dan fasilitas yang dibutuhkan kayaknya habis saya kira itu Bu Nurul yang bisa saya share waktunya lewat dikit terima kasih terima kasih Bapak baik Bapak Ibu sekalian tadi sudah disampaikan Bapak Doktor Ali Mudin terkait dengan produk rekayasa genetik mungkin langsung bahas saja Bapak ini ada beberapa pertanyaan di slido hasil PRG hasilnya dua kali lebih besar dari yang non-PRG faktor apa yang menyebabkan lebih besar dari aslinya atau gitu Pak baik makasih atas pertanyaannya Bu atau Mbak Rika sedikit anonimusnya ini kayaknya Bu gak usah takut jadi mungkin analognya paling gampang gini Bapak Ibu dulu kan komputer sebelum ada Pentium atau sekarang Core I9 kali ya dulu masih berapa 156 sekarang Core I7 itu kan sebenarnya kita menambah mesin atau mungkin mobil ataupun motor CC-nya semakin tinggi tapi dengan kata lain kita harus membutuhkan bensin lebih banyak dibanding motor atau mobil yang lebih kecil nah ini mesinnya kita tambah gitu mesin pertumbuhan tadi yang utama adalah hormon pertumbuhan atau GH growth hormon itu ada diproduksi di otak kecil baik di manusia maupun di ikan atau hewan lainnya nah itu kita tambah gennya saja misalnya tadinya hanya satu ini dibuat kalau di tanaman rata-rata sih memang hanya diminta satu kopi jadi jadinya dua kopi kalau memang sebelumnya satu kalau di ikan juga bisa kita screening satu kopi tapi umumnya yang masuk itu bisa 100 kopi gen GH jadi kebayang kalau tadinya satu mesin jadikan 100 mesin yang bekerja memerintahkan ikan tumbuh maka itu akan lebih cepat besar tentunya sumber energinya harus banyak makannya lebih banyak Bapak Ibu kalau mesinnya banyak butuh misalnya bensin pertama bisa makan dengan motor bensinnya campur oli datang yang nggak bisa jadi transgen PRG tumbuh cepat karena memang makanannya lebih banyak tapi dia lebih efisien umumnya jadi kompersi pakan lebih bagus juga yang sudah dibuktikan adalah loading atau ekskresi N dan P jauh lebih rendah dibandingkan ikan alami karena tadi proteinnya tidak dirombak tapi digunakan untuk membangun otak apa otot energinya diambil dari lemak dan karbohidrat itu yang satu dampak negatif mengonsumsi ikan dari PRG tadi bahwa ikan salmon itu sudah lolos evaluasi keamanan pangan dan lingkungan pangan sebenarnya sudah lama ikan salmon itu lolos di FDA yang diperdebatkan adalah keamanan lingkungan kenapa Bapak Ibu tadi ikan PRG karena mau tunggu cepat maka makanannya banyak kalau itu dipelihara diterbuka misalnya kita restokin di danau yang di sana ada ikan selain dia maka kemungkinan akan tidak memperoleh makanan kalau seperti itu kan pasti kita berhadapan dengan teman-teman yang penggiat konservasi salmon itu diperbolehkan setelah disepakati pertama adalah tidak boleh dibuidahnya di perairan terbuka hanya boleh di kolam tertutup misalnya tidak boleh di laut terbuka itu maka boleh dan jauh dari peluang misalnya kalau kita pun di kolam tapi misalnya di daerah Mekong itu hanya membelokkan air tapi akhirnya nanti balik lagi ke Mekong kalau potensi seperti itu banjir itu juga tidak boleh jadi meminimalkan potensi kena banjir jadi kalau keamanan pangan sama dengan kedele sudah lolos jagung kenapa misalnya jagung kedele lolos sudah diujikan gennya menggunakan Bt Alhamdulillah kita tidak punya reseptor yang mengenali protein Bt sehingga tidak alergi ataupun tidak toksik bagi tubuh kita jadi anggap protein biasa saja itu terus kalau saya juga pernah makan ikan PRG sekolah aman ya Pak Alhamdulillah belum berubah lebih besar ya Pak waktu di sana kebetulan yang tadi ikan nila itu ada kelas yang penelitian yang kobayashi ada ikannya ayo kita makan kita kan Jepang bukan dimasak ya Bu jadi langsung di filet dimakan aman karena memang gennya juga dari ikan nilai bukan dari gen yang lain apakah Indonesia memiliki program PRG untuk ikan hias tadi memang saya tidak mencantumkan riset ada di Depok tapi baru ikan cupang itu gennya dari ikan juga tadinya ditujukan untuk salah satunya memblok impor cupang giant itu kan itu diimpor dari Thailand walaupun yang Thailand itu bukan PRG itu adalah hasil hybrid tapi kalau kita jadikan induk itu segregasi lagi jadi anaknya tidak besar lagi itu kelemahannya yang cupang giant dari Thailand nah itu rasanya ikan hias belum ada yang selain cupang yang ada di Depok apa ikan zebra pink dan neoreal ya ini pink atau merah itu PRG yang dibuat oleh prof gong karena yang asli tidak ada yang seperti itu tapi ada yang misalnya berbeda dengan tipe wild type tapi itu bukan dibuat dengan jalur rekayasa genetik dalam arti transfer gen tapi dibuat secara mutasi biasa gitu namun bedanya biasa kita lihat warna ya kalau yang PRG ya pasti dominan kayak kuning semua ya merah semua hijau semua tapi kalau warnanya beda-beda itu bisa kita duga misalnya cupang sekarang kan ada warnanya banyak sekali belum ada teknologi PRG yang bisa membuat seperti itu itu masih alamiah mutasi alamiah mutlak Allah yang menciptakan ya itu belum bisa itu belum bisa sama dengan Koki sampai hari ini apa Koi belum ada yang mengetahui persis kenapa misalnya tanco yang hanya di kepala itu belum ada yang tahu persis itu ya masih Allah yang mengaturnya ya apakah bisa dilihat secara visual nah ini tadi yang bisa visual adalah gen warna Bapak Ibu selain itu kita tidak bisa kalau dikirim induk nila misalnya kubat itu pernah mendeklare bahwa nilanya PRG itu aman ya tapi setelah itu ditarik lagi pemberitaan karena mungkin belum lolos ya sama aja nilai biasa sebelum dia mencapai ukuran misalnya tadi itu 4 kilo ya kalau sudah 4 kilo walaupun secara alami memang nila kita bisa di balai sukabumi itu ada ya 5 kilo tapi bukan dalam waktu 6 bulan yang dicapainya 2 tahun atau 3 tahun baru seukuran begitu ya jadi kalau visual warna yang bisa kita lihat Bapak Ibu pengujian PC menggunakan metode besar itu lainnya sekian kalau ini organ apa sama dengan kita mendeteksi gen secara umum di hewan berbeda dengan penyakit misalnya ada organ khusus kalau di udang misalnya apa yang spesifik KHP kalau di ikan insang kalau virus udang saya tidak tahu kita punya hepatopankreas berarti udangnya mati atau udangnya mati kalau ini PRG itu semua organnya semua jaringannya membawa gen itu Bapak Ibu jadi cukup potong sedikit kalau udang kaki jalan biar enggak kaki renang atau kaki jalan agar tidak mati ya kalau ikan potong sirip sedikit mungkin agak agak masalah kalau ikan hias yang itu penentu harga ya tapi umumnya ikan itu punya gen puli sirip ekor jadi kalau ekornya dipotong sedikit asal jangan sampai yang kerasnya jadi hanya yang lembut itu potong maka dia punya kemampuan recovery sirip ekor estraksi saja dari sirip ekor maka akan ketahuan dia PRG atau bukan Bapak Ibu kira-kira itu baik terima kasih Bapak Bapak Ali Mudin yang tidak ada lagi ini Bapak Ibu sekalian pertanyaan karena memang juga waktu sudah cukup untuk materi berikutnya nanti baik Bapak terima kasih telah memberikan permaparan terkait produk regayasa genetik yang saat ini tentunya tadi sudah disampaikan bahwa telah berkembang untuk produk pertanian maupun produk perikanan sedangkan untuk produk perikanan tujuannya adalah sempat kami catat disini adalah untuk perbaikan karakter ekonomis budidaya produk budidaya ikannya kemudian pembuatan varietas sesuai dengan permintaan pasar sebagai bioreaktor dan juga sebagai riset dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia tentunya ya Pak ya baik mudah-mudahan yang Bapak sampaikan tadi menambah bawasan kita semua dan tentunya untuk teknologi PRJ ini dapat ditingkatkan dan dikembangkan utama di negara kita tentunya untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada baik itu saja yang dapat kami sampaikan Bapak terima kasih atas partisipasinya dan waktunya mudah-mudahan bisa bertemu kembali di lain kesempatan ya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan sama-sama ya terima kasih ya baik Bapak jika berkenan untuk tetap bergabung kami persilahkan ataupun jika ada yang ingin dikerjakan baik baik Pak Ibu sekalian karena waktu disini juga sudah menunjukkan pukul 11.37 dan memang tempat 1 jam tadi sudah memberikan pemaparan terkait dengan PRJ selanjutnya yaitu pemaparan berikutnya adalah tentang standar kemasan terhadap mutu dan keameran pangan yang akan disampaikan oleh Ibu Bunda Amalia STMSI dari Balai Besar Kimia dan Kemasan Kementerian Perindustrian untuk itu Mbak Ibu Amalia ya Bunda Amalia kami persilahkan dan mungkin bisa dilihat sebelumnya tentang biodata dari Bunda Amalia baik nama lengkap adalah Bunda Amalia STMSI jenis kelamin perempuan NIP-nya 984-0305-2009-01-2006 lahir di Jakarta 5 Maret 1984 email bunda.amalia at gmail.com atau b underscore amalia at kemenperin dot go dot id telpon 081-21891 6661 dan tempat bekerja adalah di Balai Besar Kimia dan Kemasan Kemenperin Alamat Kantor Jalan Balai Kimia Pasarbo ya kemudian pendidikan terakhir adalah S2 Ilmu Material Universitas Indonesia jabatannya adalah Kepala Seksi Sarana Riset Kemasan di Kemenperin Demikian itu adalah Kurikulum Vitae dari Ibu Bunda Amalia kami persilahkan Ibu ya terima kasih Ibu Nero atas waktu dan tepatnya ini saya share screen langsung saja Ibu ya sendiri ya ya silahkan Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih Waalaikumsalam selamat siang Bapak Ibu oke tadi hari ini saya akan ngobrol sedikit diskusi sharing-sharing tentang standar kemasan terhadap mutu dan keamanan pangan pada acara seminar dan temut teknis JLPPI ke Kementerian Berikanan oke terima kasih sebelum saya bicara tangan lanjut mungkin saya akan sedikit sharing Bapak Ibu terkait tentang Balai Besar Kimia dan Kemasan Kementerian Perindustrian saya bekerja di Balai Besar Kimia dan Kemasan Kementerian Perindustrian nah apa aja sih gimana sih Balai Besar Kimia dan Kemasan jadi BBKK ini Bapak Ibu kita merupakan salah satu balai yang ada di bawah Kementerian Perindustrian dari sebelas balai besar yang ada di seluruh Indonesia kita salah satu balai yang ada di Jakarta Bapak Ibu tepatnya di Pekayon nah ini yang warna kuning kita di Pekayon Jakarta Timur nah fokus kita itu ke Kimia dan Kemasan nanti kita punya lab di sana nah apa aja sih sebenarnya servis kita kita di Balai Besar Kimia dan Kemasan ada beberapa pelayanan Bapak Ibu salah satunya yaitu kita ada layanan pengujian pengujian kita bisa melakukan pengujian terkait kemasan dan juga terkait kimia salah satunya yaitu pengujian terkait keamanan dari kemasan terus ada juga kita lead banknya lead bank kemasan kimia terus ada juga pelatihan pelatihan tentang kemasan tentang kimia juga kita ada selain itu juga kita melakukan kalibrasi kalibrasi peralatan kalibrasi peralatan itu ya ada peralatan peralatan seperti oven dan lain-lain nanti bisa hubungi langsung selain itu kita juga ada sertifikasi produk nah sertifikasi produknya LS Pro kita punya LS Pro Cempek kita bidangnya banyak Bapak Ibu ada yang bahan kimia pupuk tangki air nah itu dan kemasan juga bisa kita seperti itu ada rencang bangun dan standarisasi nah ini sedikit perkenalan Bapak Ibu sebelum saya kita bicara jauh tentang standar mutui tersebut gitu nah ini dia kompetensi kita kita disini ada pengujian salah satunya pengujian dan lead bank ya saya kemasan saya bicara tentang kemasan disini Bapak Ibu pengujian sebenarnya apa aja sih kita bisa salah satunya yang disini food contact materials gitu food contact material iya food contact materials itu untuk keamanan pangan yang biasanya kita lakukan berdasarkan standar badan POM ataupun FDA ataupun SNI SNI itu yang terbaru juga ada kita bisa nanti kalau misalnya Bapak Ibu berminat bisa langsung hubungi kami disini gitu selain kemasan itu kita ada pengujian fisik kemasan juga ada heavy metals juga ada terus ada juga untuk kemasan transport kita juga ada simulasi kemasan transport nah selain itu kita juga ada lead bank ya saya lead bank ya saya ya design kemasan pengembangan pengembangan bahan kemasan edible biodegradable atau kemasan aktif kemasan pintar atau aditif-aditifnya seperti ini nah itu sedikit kenalan Bapak Ibu tentang balai besar kimia dan kemasan mungkin Bapak Ibu disini ada yang belum tahu nih balai besar kimia dan kemasan belum ya Bu belum ya betul kita banyak Bu kalau misalnya mau itu datang ke kita kita ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi nah kalau tadi saya diamanatkan untuk bicara tentang standar mutu pengadaan kemasan terhadap kemasan sebenarnya apa sih Bapak Ibu mutu itu gitu ya mutu yaitu adalah seluruh keseluruhan ciri atau karastrik kodak atau jasa dalam tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan jadi fokus kita ke customer satisfaction disini mutu gitu ya nah gimana kita cara mengendalikan mutu tersebut jadi pengendalikan mutu tersebut harus dimulai dari pengendalian standar bahan standar proses pengolahan bahannya tersebut kalau makanan ya itu dari awal terus bahan setengah jadinya kemudian setelah itu barang jadi hingga akhir pengiriman ke konsumen nah itu salah satunya adalah standar kemasan itu sendiri gitu spesifikasi mutu apa yang kita rencanakan gitu dari awal jadi kemudian mutu itu harus dari hulu sampai hilirnya gitu dari mutu bahan baku sampai nanti pengemasan sampai ke konsumen gitu itu itu pengendalian mutu nah ini pengawasan mutu produk sebenarnya apa saja satu pengawasan untuk bahan bakunya pengawasan bahan bakunya seperti apa bahan baku dengan mutu baik itu akan menghasilkan produk yang baik dan juga sebaliknya apabila kita misalnya beli bahan yang memang harganya kita kadang-kadang kalau ibu-ibu seperti itu kan beli bahan baku memurahan atau seperti apa gitu tapi tidak memperhatikan kualitas nah itu akan mempengaruhi bapak-ibu membuat kue misalnya jenis terigu yang berbeda juga akan menghasilkan misalnya produk yang berbeda juga gitu terus yang kedua pengawasan proses produksi nah proses produksi ini itu salah satu kita menjaga kebersihan peralatan cara kerja kita harus steril gimana terus peralatan kita juga harus steril nah itu akan mempengaruhi mutu dan juga nanti bisa jadi kalau misalnya makanan atau pangan-pangan ikan ya dari pangan tersebut kalau misalnya kita tidak menjaga kebersihan peralatan atau proses produksi tersebut yang ketiga yaitu pengawasan produk jadi gitu setelah disiapkan bahan baku yang bagus proses produksi juga yang oke terus kita harus melakukan pengawasan terhadap produk yang telah kita buat gitu kan kontrol produk jadinya seperti apa nah setelah itu yang terakhir salah satu adalah pengawasan pengepakan atau kemasan nah ini penting juga Bapak-Ibu kok sudah melakukan pengendalian mutu dari awal bahan baku prosesnya bahan baku sudah oke lah ya terus pengawasan produksinya juga sudah bagus oh kayaknya rasanya juga udah enak nih tapi di saat nanti pengepakan atau pengemasan misalnya salah kita memilih kemasan misalnya lah atau salah memilih alat dalam untuk mengemas gitu nah itu akan mempengaruhi produknya juga Bapak-Ibu misalnya contohnya kayak misalnya produk-produk yang misalnya kering gitu misalnya ya yang sangat sensitif terhadap misalnya uap air atau apa nah bila kita salah memilih kemasan itu akan mempengaruhi umur simpannya akan jadi lebih cepat terus pakan kita akan cepat rusak gitu nah itu bukan satu rangkaian Bapak-Ibu jadi pengawasan mutu produk itu jadi satu rangkaian dari awal sampai nanti kemasannya gitu sampai ke tangan konsumen konsumen itu pengawasan produk bodoh mutu yang seperti apa sih yang sebaiknya kita lakukan nah kalau bicara tentang kemasan tidak jauh tentang keamanan pangan tadi juga Bapak Narasumber sudah menjelaskan tentang keamanan pangan lebih ke pangannya jadi bukan hanya pangannya saja kemasannya juga harus aman itu suatu rangkaian jadi keamanan pangan ada kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan tiga cemaran yaitu cemaran biologis kimia benda lain yang dapat mengganggu merugikan dan juga membayakan kesehatan manusia serta bersenangan dengan atau keakinan halal seperti agama terus budaya seperti aman untuk dikonsumsi seperti itu jadi itu keamanan pangan jadi salah satu cara untuk melindungi dari si pangan tersebut adalah salah satu itu adalah pemakan kita melindungi si pangan kita dari cemaran-cemaran dari luar seperti itu salah satu dari keamanan pangan kalau bicara tentang kemasan seperti kita tahu dari zaman dahulu kita sudah ada namanya kemasan dari zaman dulu kita menggunakan kemasan kemasan tradisional kalau sekarang memang sudah berkembang sekali jenis-jenis kemasan memang yang dibuatnya dari bahan-bahan kimia petrochemical plastik-plastik petrochemical kalau kita lihat kalau misalnya ini kan natural apa ya bahan-bahan natural seperti daun gitu kan itu diawali dari situ tapi gimana sih caranya kalau misalnya gini nanti pangan kita kira-kira bisa terlindungi dengan baik tidak ya makanya diciptakanlah kemasan untuk melindungi pangan dari kerusakan atau kerusakan dari lingkungan gitu nah ini salah satunya kemasan pangan apa sih kemasan pangan itu Bapak Ibu nah kalau berdasarkan undang-undang nomor 1812 tentang pangan kemasan pangan yaitu adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi atau memukus pangan baik yang bersetuan langsung ataupun tidak bersetuan langsung dengan pangan nah jadi kalau kemasan itu Bapak Ibu sebagai informasi ada namanya disebut kemasan primer primer itu kemasan yang langsung kontak dengan pangan gitu terus kemudian ada juga secondary packaging atau kemasan sekunder yang itu biasanya dia setelah setelah kemasan primer itu adalah lagi kotak-kotak itu biasanya kemasan sekunder nah yang terakhir adalah kemasan versier kemasan biasanya digunakan untuk transport packaging maksudnya untuk distribusi proses distribusi seperti karton-karton gitu ya Bapak Ibu biasanya kalau untuk yang sangat berpengaruh oleh peraturan-peraturan badan pom kemasan pangan itu dia yang langsung kontak dengan pangan Bapak Ibu itu primary packaging karena dia yang langsung berinteraksi dengan si pangan gitu nah sekarang apa jat kotak pangan jat kotak pangan adalah jat penyusun kemasan pangan yang dalam penggunanya bersentuhan langsung dengan pangan itu jatnya ya itu menurut peraturan badan pom nah sedangkan untuk bahan kontak pangan adalah bahan kemasan pangan yang bersentuhan dengan pangan termasuk peralatan lakan kalau ini kalau misalnya kalau ini bahannya nama bahannya zat kontak pangan terus kemudian kalau ini sudah bentuk dalam kemasannya itu bahan kontak pangan namanya nah terus kemudian apa tujuan kemasan pangan gitu ya yang pertama kemasan pangan tujuannya apa yang pasti yang paling penting itu melindungi makanan betul Bapak Ibu ya melindungi pangan dari perlindungan mekanik mekanik itu dari misalnya dari benturan terus kimia dan biologi itu dari suhu ataupun dari mikrobiologi terus kemudian menjaga kualitas makanan selama penyimpanan ini juga penting menjaga kualitas makanan selama penyimpanan dimana sih makanan kita akan tetap tetap bagus gitu memang bagi nih Bapak Ibu beda kemasan kadang-kadang beda umur simpan dari makanan gitu jadi kalau kita harus pinter-pinter memilih kemasan yang sesuai untuk pangan kita gitu nah kalau bicara tentang kemasan antara pangan yaitu untuk melindungi konsumen dari efek bahaya makanan yang terkontaminasi yang berasal dari material atau artikel yang kontak dengan makanan atau senyawa yang bermigrasi ke dalam makanan nanti setelah setelah ini kita akan sedikit bicara tentang migrasi gitu Bapak Ibu karena dia tujuannya kaitannya sangat dengan keamanan pangan terhadap kemasan nah untuk peseratan kemasan pangan atau tarah pangan yang sering-sering kita dengar food grade lah ya Bapak Ibu ya kemasan yaitu kemasan yang dapat digunakan tanpa ada pengaruh atau kontaminasi kemasan terhadap produk yang dikemas gitu sehingga aman bagi kesehatan jadi jangan sampai Bapak Ibu kita menggunakan kemasan yang memang akan memberikan kontaminasi buruk ini pasti tidak bagus untuk pangan kita gitu apabila misalnya kayak misalnya contohnya kalau dulu di apa itu tukang-tukang masih misalnya di pinggir jalan yang jualan-jualan itu masih menggunakan plastik-plastik yang berwarna hitam itu plastik-plastik yang recycle nah itu kan Bapak Ibu sudah tahu pasti tahu dia mengandung bahan-bahan zat-zat yang berbahaya seperti logam-logam berat nah itu itu tidak bisa Bapak Ibu ini salah satu pesat kemasangan bagaimana kita kemasan kita itu aman gitu tidak memberikan dampak negatif bagi kesehatan kita nah itu salah satu persaratan dari kemasan tangan nah ini dia selain itu fungsi kemasan saya akan bicara sedikit fungsi kemasan Bapak Ibu fungsi kemasan yang pertama yang penting adalah sebagai wadah wadah itu ya tahu menyimpan penataan transportasi terus yang kedua yaitu untuk memberikan proteksi dan membuat panjang daya tahan pangan agar terhindar dari kerusakan gitu ya yang pertama secara fisik mekanikal atau cahaya terus kemudian ada juga secara kimiawi kimia itu dari gas lembapan dan biologi itu tadi mikroba atau kapang nah selain itu apa sebenarnya sudah wadah proteksi kemasan itu juga fungsinya sebagai promosi Bapak Ibu jadi kalau Bapak Ibu punya produk itu sebagai alat untuk menjual gitu kalau misalnya kemasan maksudnya kemasan akan memberikan nilai tambah dari produk yang Ibu Bapak Ibu jual gitu selama ini kan gini ya banyak kalau misalnya di luar negeri kemasannya bagus-bagus padahal sebenarnya dalamnya sama tuh tapi harganya jadi lebih tinggi dan orang akan lebih tertarik seperti itu 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 promosi atau informasi dana yang terakhir itu untuk memudahkan untuk transportasi pangan nah itu sedikit sekilas tentang fungsi kemasan nah sebenarnya apa sih mutu yang diharapkan dari sebuah kemasan Bapak Ibu gimana sih caranya kita punya produk dengan kemasan sebenarnya mutu apa sih diharapkan dari kemasan kita gitu pertama kemasan kita itu harus bisa melindungi gitu melindungi berarti kita terkait dengan pemilihan bahan pemilihan bahan apa sih sebenarnya yang cocok dan sesuai dengan produk kita nah terus kemudian teknologi pengemasan apa apakah cukup di sealing biasa apakah harus di vakum seperti itu apakah harus di modified air packaging atau seperti apa itu tuh harus tahu Bapak Ibu nah itu fungsinya dari untuk melindungi mutu apa sih kemasan terus kemudian kemasan apa lagi kemasan kita harus menarik Bapak Ibu menarik menarik dari bahan bahannya juga tidak yang sembarangan lah ya yang bisa sembarangan bisa merusak si produk terus kemudian kita bikin desainnya juga yang menarik nah terus apa lagi selain melindungi menerima dan harus aman Bapak Ibu aman bahan kemasan kita itu aman untuk kesehatan nah si badan pemilihan sudah mengeluarkan mengeluarkan peraturan ya ya nanti ada jenis-jenisnya gitu seperti nanti di bawah kita akan bahas lagi tentang gimana sih si kemasan yang aman gitu bagi si produk kita terus selain itu apa selain aman dia juga harus sesuai dengan aturan gitu nanti sesuai aturan itu labelnya seperti apa ada ada PIRT-nya ada misalnya produk halalnya ada expired date-nya itu harus sesuai dan yang terakhir harganya sesuai harga sesuai bahan teknologi di sana maksudnya nanti di sini adalah jangan sampai nanti kemasan kita yang telah kita buat secara melindungi menarik aman tapi ternyata si produk kita sorry kemasan kita itu ternyata lebih mahal dari produk kita itu harus diperhitungkan juga mutu yang bisa kita harapkan dari sebuah kemasan seperti itu nah ini dia pertimbangan pemilihan bahan kemasan tadi yang pertama spesifikasi produk yang akan dikemas seperti apa kita harus mengenal dulu nih produk kita seperti apa sifatnya seperti apa misalnya dia misalnya lembab mudah mudah rusak apabila terkena cahaya atau terkena uap air seperti apa terus kemudian presentasi kemasan seperti apa proses membuatannya seperti apa proses distribusi terus kemudian kondisi pasar kondisi pasar juga harus dilihat bapak ibu bapak ibu harus memilih kemasan sesuai dengan kondisi pasarnya gitu terkaitan yang berkembang misalnya sekarang lagi bumi-bumi misalnya makanan-makanan pedas gitu ya bapak ibu juga harus mengikuti trend kayak gitu misalnya itu contoh saja bapak ibu terus kemudian harus sesuai dengan peraturan yang ada label atau keamanan atau lingkuan misalnya sekarang itu sudah ada kalau lingkuan yang recycle bisa recycle ataupun kemasan yang sudah bisa didaur ulang gitu dan yang terakhir adalah harus sesuai dengan biayanya nah seperti itu nah ini jenis kemasan kalau menurut fernesif makannya bapak ibu kemasan sekali pakai sekali pakai biasanya itu kayak plastik-plastik kaleng-kaleng nah juga ada juga kemasan yang bisa berulang kali pakai minuman gitu terus kotak karton gelombang filken dan lain-lain ini hanya sedikit pengetahuan tentang kemasan bapak ibu nah ini contoh-contoh saja kemasan-kemasan yang biasa digunakan untuk kemasan tangan kalau yang ini yang beredar di pasaran saja bapak ibu ada dari plastik dari aluminium camp ada kaleng terus kemudian ada gelas nah ini kalau ini senap poch dia berasanya aluminium atau multilayer gitu ya terus ada juga dari kertas nah ini semua ada aturannya ada standarnya gitu bapak ibu nanti kalau badan pom biasanya kalau misalnya mau plastik sesuai dengan ini peraturannya ini kemudian nah ini contoh-contohnya saja plastik yang biasa sering beredar itu yang untuk digunakan untuk kemasan tangan gitu ya biasanya plastik PE dan plastik PP itu sangat-sangat luas banyak sekali ya beredar di sekitar kita gitu PE-nya juga ada yang PE fleksibel terus kemudian juga ada PE yang rigid itu yang seperti botol-botol itu PE rigid nah ini kalau yang plastik-plastik ini biasanya digunakan untuk makanan-makanan ringan nah kemudian ada juga plastik PET ini contohnya biasanya digunakan untuk botol-botol seperti keakua itu salah satunya contohnya untuk plastik PET PVC PVC juga banyak digunakan untuk produk makanan Bapak Ibu yang bening-bening itu biasanya PVC ini PVC string biasanya buat kalau Ibu di rumah itu buat penutup wrapping itu biasanya digunakan untuk wrapping ini jenis-jenis plastik saja yang biasa digunakan untuk pangan gitu ya kemudian ada lagi plastik polystyrene ini yang banyak juga beredar dan banyak isunya juga ya Bapak Ibu yang untuk plastik polystyrene ini karena dia ada monomer styrene yang katanya sih dia apabila kena suhu tinggi dia akan mengeluarkan monomer styrennya dan dia bisa membayarkan untuk kesehatan ini jadi semua tergantung penggunaan kita gimana nah ini contohnya untuk plastik polystyrene nah ini ada selagi polikarbonat nah ini polikarbonat biasanya ini ada di galon-galon itu plastik polypargonat nanti isu-isunya juga ada yang beredar ya untuk polikarbonat polystyrene terus seperti melamin mereka tuh ada kayak monomer-monomer yang memang dia dapat bermigrasi ke pangan nah ini multi-layer multi-layer juga diuji nanti apakah multi-layer kemasan multi-layer ini aman tidak sih sebenarnya gitu nanti itu berdasarkan peraturan badan kita di BBKK bisa menguji ini nah untuk gelas juga ada ini contoh-contoh gelas nah anyaman juga termasuk dalam kemasan biasa digunakan untuk pangan biasa tapi kalau anyaman ini ada lapisan dalamnya ya Bapak Ibu ya kertas karton juga contohnya ini kertas karton komposit ken juga banyak sekali digunakan sekarang karena untuk meningkatkan kualitas dari pangan biasanya dia pakai komposit jadi dia gabungan bukan hanya untuk untuk maksudnya satu lapis dia dikompositkan nah kalau kita bicara tentang keamanan pangan Bapak Ibu kita akan tidak jauh-jauh bicara tentang migrasi kemasan kalau Bapak Ibu disini sudah banyak yang tahu tentang migrasi kemasan kasih di sharing migrasi kemasan itu yaitu adalah salah satu proses terjadinya perpindahan suatu zat dari kemasan pangan ke dalam makanannya jadi dari contoh-contoh plastik contoh-contoh kemasan pangan yang telah saya jelaskan tadi di atas itu ternyata ada migrasinya gitu Bapak Ibu untuk beberapa produk ada terjadi migrasi ke pangannya nah untuk menjamin hal tersebut kalau produsen itu harus melakukan uji namanya itu berdasarkan pertempatan pom uji migrasi gitu jadi apakah produk kemasan yang Bapak Ibu gunakan selama ini itu apakah aman gitu tidak menimbulkan migrasi gitu nah jadi Bapak Ibu untuk ternyata di dalam si kemasan itu juga terjadi namanya interaksi dengan pangan gitu salah satunya migrasi gitu migrasi yaitu perpindahan komponen dari kemasan pangan ke dalam pangannya gitu terus ada juga interaksi kemasan yang disebut sorpsi sorpsi yaitu perpindahan komponen pangan ke dalam kemasan pangan nah itu tergantung pH ya struktur kimia dan juga jenis pelarut ada juga yang disebut permeasi permeasi itu permindahan molekul gas uap cairan melalui kemasan pangan ke lingkungan sekitar ataupun sembalik nah itu akan memacu pertumbuhan mikroba nah jadi antara kemasan dengan pangan yang ada itu ternyata dia ada interaksi gitu nah ini visualnya seperti ini jadi kalau misalnya migrasi itu dia dari permukaan kemasan ke sini desorption ya kalau desorption berarti dari si pangannya kemasannya nanti seperti ini ini contohnya ini spesialisasinya seperti itu terjadi interaksi antara kemasan dengan pangan ternyata ya nah jadi untuk migrasi itu ada beberapa jenis Bapak Ibu yang pertama yaitu goba migrasi goba migrasi yaitu adalah saat perpindahan dari semua komponen dari kemasan dia tidak membedakan komponen tersebut berbahaya atau tidak bagi kemasan jadi dia kuantitatif maksudnya dia apa saja yang ada di kemasan tersebut berpindah gitu biasanya kalau pengujiannya dinyatakan dalam miligram bahan yang berpindah persatuan luas atau miligram-miligram bahan kemasan itu yang disebut dengan global migrasi nah ada lagi yang disebut dengan spesifik migrasi Bapak Ibu spesifik migrasi adalah perpindahan komponen dalam kemasan yang sudah diketahui membahayakan kesehatan gitu ya biasanya yang terjadi di sini adalah monomer monomer-monomer yang terdapat di dalam kemasan contohnya salah satu itu misalnya PVC PVC itu dia itu merupakan monomernya adalah finial fluoride monomer gitu ya pada kondisi-kondisi tertentu Bapak Ibu si monomernya ini dapat berpindah ke pangan gitu apakah misalnya dengan penggunaan suhu tinggi dia akan bermigrasi si monomernya tersebut itu contoh kedua tadi seperti saya bilang styrofoam nah itu styrofoam itu monomernya monomer styrem gitu terus ada lagi yang isu-isunya lagi melamin melamin itu melamin formaldehid formaldehidnya itu yang dapat bermigrasi ke pangan nah itu contoh-contoh yang banyak beredar di pasaran saat ini gitu itu namanya spesifik migrasi gitu nanti di BBKK juga kita mengakukan pengujian ini Bapak Ibu apakah global migrasi terus kemudian spesifik migrasi biasanya ini kita melakukan pesterjakan berdasarkan peraturan berantam ataupun FDA-nya ya FDA juga bisa kita ataupun SNI ya terus kemudian sebenarnya apa nah ini dia sumber bahan atau senyawa apa saja sih yang bermigrasi gitu sebenarnya banyak kayak misalnya contoh satu seperti saya bilang residu reaksi kolemerisasi karena kebanyakan kan kemasan-kemasan yang beredar itu banyak yang dibuat dari plastik rubber gitu ya mereka mereka dibuat dengan reaktif kolemerisasi gitu kita tidak bisa menghindari itu gitu ya berdasarkan dari monomernya monomernya terus katalisnya pelarutnya ini merupakan sumber-sumber yang bisa bermigrasi ke pangan gitu nah selain dari bahan kemasan tersebut juga ada juga bahan tambahan tambahan-tambahan itu untuk plasticizer misalnya ya contohnya kayak talat gitu ya talat itu salah satu plasticizer yang ditambahkan ke dalam kemasan nah itu juga salah satu yang bisa bermigrasi ke dalam ke dalam pangan nah selain itu apalagi ada kita logam-logam berat bapak ibu logam-logam berat seperti PB CD HG CR6 nah itu juga bisa bermigrasi di sana gitu biasanya sumber-sumbernya PB ke CD itu bisa dari misalnya printing tinta itu bisa salah satu sumber dari zat atau senyawa yang bisa bermigrasi ke dalam pangan nah ini dia visualisasinya jadi food contact substance itu adalah bahannya seperti misalnya ada PB tadi ya ini disebut food contact substance ini food contact materialnya misalnya bahannya misalnya PET ataupun PVC nah ini terbuat dari sini tadi berarti lapestnya misalnya monomer monomer siren ini kan berarti polis siren terus kemudian food contact artikel food contact artikel itu kalau sudah jadi sudah jadi kebiasa kebiasaan peredahan sudah jadi tempat sudah jadi tempat makan itu disebut dalam ini food contact artikel gitu nah sebenarnya faktor-faktor apa saja sih yang menyebabkan menyebabkan migrasi dari kemasan itu gitu lah ini dia kenapa migrasi meningkat jika apa satu apabila durasi kontaknya semakin lama terus suhunya juga semakin tinggi kemudian konsentrasi food contact sustennya juga akan tinggi kemudian luas permukaan kontaknya lebih besar ada juga pangan agresif pangan agresif disini contohnya misalnya pangan yang asamnya tinggi mengandung asam lebih tinggi nah ini faktor-faktor yang bisa menyebabkan migrasi itu semakin meningkat nah ini kebalikannya disini migrasi gimana untuk menurunkan migrasi tersebut nah jadi kalau berat molokur dari food contact tasan ini besar biasanya dia akan menurunkannya dia akan lebih stabil Bapak Ibu terus kemudian tangan kering atau kontak tak langsung tangan kering disini kan kayak misalnya kayak roti-roti dia tidak tangannya lebih kering dia akan menurunkan migrasi terus kemudian difusi bahan kemasan rendah ada juga lapisan penyekat itu akan menurunkan migrasi dari si bahan-bahan yang ada di kemasan ke dalam pangan itu faktor-faktor yang sangat mempengaruhi migrasi dan migrasi ini mempengaruhi keamanan pangan tentunya Bapak Ibu ya nah kalau bicara tentang keamanan pangan kita tidak bisa lepas namanya dari peraturan-peraturan kemasan yang ada gitu ya Bapak Ibu nah ini dia ada beberapa paturan yang sedikit saya rangkum disini yaitu ada undang-undang nomor 18 tahun 2012 kemudian ada PP nomor 86 tahun 2009 terus peraturan Menteri Permen Perin nomor 24 2010 terus kemudian ada Badan POM tahun 2009 ada juga FDA FDA ini luar negeri terus SNI ada JIS Jepang kalau ini Eropa ya Bapak Ibu dan lain-lain ya nah sekarang kalau undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan itu jadi undang-undang ini berisi mengenai pengertian kemasan keamanan kemasan dan juga standar kemasan jadi di Indonesia juga sebenarnya sudah diatur Bapak Ibu tentang keamanan dari kemasan pangan tersebut gitu ada juga tentang Permen Perin nomor 24 tahun 2010 yaitu tentang pencantuman logo tarapangan dan kode doar ulang pada kemasan plastik gitu Bapak Ibu jadi untuk setiap produsen-produsen kemasan yang untuk mengguna yang memproduksi kemasan yang untuk menggunakan untuk pangan dia itu harus mencantumkan namanya logo tarapangan kalau Bapak Ibu nanti kita ada di sini gambarnya seperti gelas dan sendok itu namanya logo tarapangan dan juga kode doar ulang pada kemasan plastik kemudian ada lagi Permen LH nomor 14 tahun 2013 tentang simbol dan label limbah ketiga ada juga nah ini yang yang memang sangat menominya di Indonesia yaitu BPOM nomor 20 tahun 2019 tentang keamasan pangan kemasan pangan maaf dimana di dalamnya berisi mengenai persyaratan keamanan pangan baik zat aditif maupun residu jadi nanti di peraturan badan kom ini dia akan mengatur bahan-bahan apa saja sebenarnya yang diperbolehkan yang diperbolehkan untuk dikemasan terus kemudian jenis-jenis kemasannya seperti apa terus syarat seperti apa itu nanti diatur di badan kom nomor 20 tahun 2019 ini aditif-aditif apa yang ada di kemasan gitu terus ada juga PP nomor 86 tahun 2019 tentang keamanan pangan dan juga dari KMPR yang sudah ada standar nasional Indonesia yang mengatakan tentang keamanan pangan salah satu contohnya yang terbaru ini untuk SNI kertas dan karton itu disitu mencantum banyak untuk keamanan pangan kertas dan karton nah kalau peraturan berdasarkan peraturan keabadan kom nah ini ada beberapa jenis pangan jenis bahan pang sorry jenis bahan kemasan ini saya salah bahan kemasan atau food contact material Bapak Ibu food contact material yang yang ditakup di peraturan kepala badan kom yaitu plastik lapis tunggal lapis tunggal ini kayak misalnya plastik PE biasa itu resinnya ataupun dia sudah berbentuk berbentuk artikel juga itu akan terkena peraturan ini gitu itu lapis tunggal kayak botol-botol kita biasanya lapis tunggal botol PE itu batis tunggal terus kemudian plastik multi lapis plastik multi lapis ini seperti plastik multi layer yang biasanya digunakan contohnya kayak kemasan-cemasan ciki atau kemasan kopi ini akan terkena dengan peraturan ini itu plastik multi lapis kemudian ada juga karet atau elastomer karet itu biasanya kayak misalnya di dot-dot baby itu juga harus diperhatikan nah kertas dan karton kertas dan karton juga ada S&I nya juga ada di baran pom juga ada apalagi jenis-jenis kemasan yang tercapit disini penutup gasket penutup atau gasket ini biasanya dibotol-botol ya Bapak Ibu ini juga harus diuji semua ini harus diuji pelapis dari resin atau polimer terus keramik gelas dan logang nah sembilan sembilan food contact material ini itu harus apa ya harus harus mengikuti peraturan badan pom maksudnya harus sudah bisa maksudnya aman gitu aman digunakan untuk konsumen nah ini yang termasuk dalam peraturan badan pom ini jadi kalau Bapak Ibu mau produksi kemasan yang jenisnya ini-ini nah itu kalau mau jual harus ini dulu harus diuji dulu nih Bapak Ibu apakah kemasan kita sudah aman atau belum gitu nanti dilihat logam termigrasinya seperti apa dilihat migrasi totalnya seperti apa dilihat migrasi spesifiknya seperti apa nah kalau sudah lolos sudah lolos tidak melebih abang batas dari yang ditentukan dalam peraturan ini Bapak Ibu baru boleh memproduksi seperti itu nah kemudian peraturan lainnya yaitu undang-undang nomor 18 tentang pangan jadi pada undang-undang ini mengatur standar kemasan pangan diantaranya setiap orang yang melakukan produksi pangan dalam kemasan wajib menggunakan bahan kemasan yang tidak membayakan kesehatan manusia gitu itu salah satu tadi gimana sih caranya nah dengan mengujikan sampel kita mengujikan kemasan kita tadi ke sana berdasarkan peraturan badan pom nah terus setiap orang yang melakukan produksi pangan untuk dihadarkan dilarang menggunakan bahan apapun sebagai kemasan pangan yang dapat melepaskan cemaran yang membayar kesehatan manusia itu sama ya bapak ibu ya terus setiap orang dilarang membuka kemasan akhir pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan nah ini tidak boleh bapak ibu ini tentang kemasan pangan standar kemasan pangan berdasarkan undang-undang nomor 18 jadi pokoknya intinya kalau punya kemasan itu tidak boleh membahayakan kesehatan manusia jadi harus diujit terlebih dahulu kalau sudah lolos baru juga boleh dipakai kemasannya nah selain itu ini aturan yang lain spermen peri dari kemen peri juga sudah mengeluarkan spermen peri nomor 24 MIND tahun 2010 tentang pencantuman logo tarapangan tarapangan ini kalau bapak ibu sudah mengujikan mengujikan kemasan bapak ibu berdasarkan peraturan badan pom tersebut dan sudah lolos misalnya bapak ibu bisa mencantumkan logo ini gitu ini namanya logo tarapangan berarti bahwa kemasan yang bapak ibu gunakan memang digunakan seperti itu bapak ibu nah selain itu selain melantumkan mencantumkan logo tarapangan bapak ibu juga harus mencantumkan kode dan ulang pada kemasan plastik biasanya untuk ini biasanya terdapat di belakang ini ya bapak ibu ya di belakang kemasan bapak ibu itu di kemasan bapak ibu itu biasanya di belakang sini kemasan bapak ibu ada logo atau simbol segitiga seperti ini nah itu merupakan kan nomor 1 sampai nomor 7 itu bapak ibu kan bisa dilihat kalau bapak ibu di sebelahnya ada botol bisa lihat di belakangnya ada ada kemasan segitiga ada nomor 1 sampai nomor 7 gitu jadi logo darap ulang ini berdasarkan jenisnya gitu jadi takutnya ada salah pemertian misalnya 1 boleh sekali digunakan 2 dua kali digunakan nah itu tidak itu nomor lambang 0 1 0 2 0 3 0 4 0 6 itu adalah berdasarkan jenisnya bapak ibu jadi nanti diharapkan kenapa di logo dicantumkan seperti ini ini tandanya bahwa kemasan bapak ibu bisa didawar ulang kembali jadi bagaimana cara mendawar ulangnya jadi biasanya kalau untuk kemasan kemasan itu dia didawar ulang berdasarkan jenisnya gitu jadi kalau misalnya bapak ibu di rumah iseng-iseng akhirnya saya ingin mencoba mudah ulang jadi kalau misalnya banyak botol-botol di rumah bapak ibu ya dikumpulkan kayak botol-botol sorry saya sebut merek kayak botol-botol aqua itu kan mereknya PET itu PET itu mudah sekali maksudnya banyak sekali orang-orang misalnya banyak yang mengumpulkan gitu nah itu jadi biar lebih mempermudah mempermudah misalnya pemulung memisahkan gitu nah ini salah satu contohnya agak mudah untuk didawar ulang nah ini permen-permen sudah mengatur ini jadi diharapkan kemasan-kemasannya itu ada kode doar ulang dan juga ada juga kode tarapangannya gitu bapak ibu terus kemudian nah ini dia nah ini dia contohnya tentang masih pencantuman logo tarapangan dan kode doar ulang nah ini ini kemasannya nah ini ya nah ini ini sebagai sebagai contoh berbahaya sudah didawar ulang sudah dihancurkan ini anjuran pemakaiannya seperti ini gitu terus kemudian nah ini ada beberapa saya sedikit rangkum tentang contoh-contoh tipe bahaya apa saja sih yang sebenarnya ditimbulkan gitu ya dari kemasan apabila salah dalam penggunaannya gitu misalnya satu contohnya food contact material dari PVC gitu loh jadi food contact material PVC ini sebenarnya dia mengandung food contact sustain bernamanya VCM gitu dia akan ikat bahannya yaitu karsinogenik itu salah contoh satunya terus kemudian di PVC itu ada juga talat talat itu tadi salah satu plastisizer ya plastisizer ada EHP BBP itu dalam pembuatan plastisisi dan bahayanya itu dia endokrin distruktur chemical itu biasanya endokrin itu kayak apa ya kayak estrogen lah mengganggu hormon-hormon itu hormon estrogen kita terus mengganggu fungsi hati dan juga ginjal ada juga timbal nah timbal ini dia menurutnya IQ racun ginjal dan sarap ada juga kadmium kadmium itu karsinogenik juga krom juga seram juga Bapak Ibu kalau melihat ini tapi sebenarnya kalau kalau ngelihat-ngelihat tipe bahaya ini ya serem gitu tapi sebenarnya balik lagi ke kita bagaimana kita menggunakan si kemasan itu secara bijak Bapak Ibu gitu misalnya kayak kemasan yang tidak boleh digunakan untuk berulang-ulang terus kemasan yang tidak boleh digunakan untuk suhu panah gitu tadi kan seperti saya jelaskan di awal kalau migrasi itu bisa ditimbulkan karena tadi suhunya tinggi gitu kan terus kemudian penggunaannya yang panjang nah itu bisa meningkatkan meningkatkan resiko migrasi kemasan kepangan tersebut gitu jadi kalau ngelihat kayak gini ini memang serem sih tapi seperti lagi kita seperti apa bagaimana kita bijak menggunakan kemasan tersebut gitu terus ada lagi contoh lainnya misalnya urea atau melamin formaldehyde nah ini kalau di rumah saya juga ada sih banyak menggunakan apa namanya menggunakan klas sorry tangan yang berasal dari melamin gitu nah disana ada formaldehyde disana nah formaldehyde ini apabila dia bermigrasi ke makanan dan akhirnya terkompetusi oleh manusia dia akan menimbulkan karsinogenik tadi ini edisi itu tadi endokrin distruktur chemical nah ini nah ini dia makanya gimana kita menggunakan melamin dengan bijak gitu jangan sampai kita punya melamin di rumah kita gunakan suhunya buat masak air misalnya sampai 100 derajat celsius gitu kan nah itu juga kurang bijak kan dia karena dia akan secara akan mengeluarkan apa yang mengeluarkan zat yang dapat membangun kesehatan gitu terus ada juga polikarbonat polikarbonat ini yang tepat beredar itu bisphenol bisphenol itu biasanya yang polikarbonat itu yang banyak yang sering yang maksudnya isunya itu yang diada di botol susu anak nah itu salah satu salah satu isu yang beredar yang tepat beredar di dunia ya tempat pelarangan penggunaan botol susu anak yang berasal dari polikarbonat karena dia mengandung namanya bisphenol A nah jadi disini jadi bisa katanya sih bisa menyebabkan jadi hormon kecewek-cewean gitu lah Bapak Ibu jadi lebih kecewek-cewean anaknya gitu itu salah satu isu yang beredar gitu makanya sekarang kalau misalnya untuk botol-botol susu itu banyak yang menggunakan polipropilene ya Bapak Ibu ya polipropilene itu memang dia tampilannya lebih butak ya daripada yang polikarbonat polikarbonat dia akan lebih bening gitu memang untuk setiap jenis-jenis plastik ini memang ada kekurangannya ada kekelebihannya gitu terus kemudian elemen pemanas air nah itu bisa mengandung PB ataupun mengandung CR nah ini bahayanya bisa racun ginjal daftara tarsinogenik lah intinya ya terus kemudian ada lagi polistyren polistyren ini polistyren itu biasa polistyren foam itu yang banyak beredar di kita ya nah itu dia ada monomer siren monomer siren yang bisa bermigrasi makanya kalau dalam tuhu tinggi itu dia tidak bisa dia bisa menyebabkan karsinogenik itu hanya sharing tentang contoh-contoh tipe bahaya yang memang kalau kita menggunakan kemasan itu tidak secara bijak gitu ya nah ini ada lagi contohnya epoksiresin terus ada juga elastomer nah ini contoh-contoh lain rubber itu nitrosamin rubber itu nitrosamin food kotak satannya nah di BBKK Bapak Ibu di BBKK sebagai informasi Bapak Ibu kita merupakan salah satu laboratorium yang tergabung dalam jala PPI untuk kemasan pangan jadi kalau Bapak Ibu ingin mengujikan kemasan Bapak Ibu kemasan Bapak Ibu apakah aman atau tidak sesuai dengan peraturan badan POM ataupun peraturan FDA ataupun sesuai dengan standar nasional Indonesia Bapak Ibu bisa datang ke kita diskusi nanti kita siap melayani di sana jadi nanti apa maksudnya kemasan Bapak Ibu bisa tarapangan bisa menyatukan logo tarapangan tersebut nah ini kontak kita nanti Bapak Ibu bisa visit ke sini kita punya Facebook Instagram Twitter dan Youtube-nya silahkan Bapak Ibu yang tertarik follow follow langsung follow langsung kita ya mungkin dari saya mungkin itu saja Bapak Ibu mungkin kalau perlu informasi lebih lanjut bisa kontak kita di sini silahkan mungkin itu dari kita Bapak Ibu terima kasih Bapak Ibu ya baik terima kasih Bunda ini emangnya Ibu Bunda Bunda Amalia ini boleh Amel boleh Bunda Amel enaknya ya baik tadi sudah dijelaskan terkait dengan standar kemasan ya Ibu nah disini ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan yang disampaikan tadi mungkin kita langsung saja ya untuk membahas pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu Amel bagaimana cara pengemasan dan pemilihan bahan kemasan untuk produk perikanan agar terhindar dari COVID nah ini karena jangkannya sekarang lagi COVID jadi kita masih mengaitkan begitu sebenarnya untuk cara pengemasan dan pemilihan bahan kemasan untuk produk perikanan seperti saya bilang perikanan berarti kita harus tahu dulu nih jenis produk kita apa misalnya contohnya produk kita misalnya produk perikanan yang basah atau yang kering misalnya kalau misalnya produk basah gitu ya kita harus tahu nih sifatnya seperti apa misalnya sifat basahnya misalnya dia mudah kena jamur atau berarti kan kalau basah-basah kan dia gampang ini ya gampang maksudnya gampang kena moisture atau apa gitu kan nah saya juga kalau terhindar dari COVID saya juga kalau terhindar dari COVID ya Bapak Ibu ya mungkin kalau untuk menjaga mutu mungkin mas saya mesti bisa menjelaskan kalau terhindar dari COVID mungkin ya jangan ditaruh di tempat umum seperti itu kali Bapak Ibu ya dari COVID gitu kan mungkin maksudnya disini bagaimana kemasan itu bisa mengantisipasi ya cemaran dari COVID ya karena juga memang sebetulnya dari kemasan itu sendiri tidak ada tidak ada ini ya Bu tidak ada unsur COVID ya mungkin bisa jadi dikontaminasi dari personil yang menangani mungkin seperti itu ya tadi mungkin kalau dari tadi dari slide saya mungkin dari prosesnya Bapak Ibu jadi pertama proses dari awal pembuatan pangan tersebut seperti apa ya jadi pertama kan pemilihan pemilihan bahan ya pemilihan bahan dari produk kita seperti apa apakah mutunya mutunya apa bisa ikannya masih segar atau tidak gitu kan ya biasanya seperti itu terus kemudian bagaimana cara kita memasaknya bersih atau tidak gitu kan terus kalau misalnya yang masak itu belum cuci tangan misalnya kayak gitu kan habis dari pasar belum cuci tangan nah itu kan akan mempengaruhi gitu ya Bapak Ibu terus pilih kemasannya juga biasanya untuk kemasan-kemasan itu kita yang kita beli di pasaran gitu kan masih kotor ya misalnya dari toko plastik misalnya gitu ya nah itu kan masih kotor diharapkan nanti kita harus dicuci dulu gitu kan dikeringkan nah itu bisa menghindari bisa mengurangi mengurangi apa ya dampak dari covid tersebut kalau dari saya sih seperti itu kasih perlakuan dulu iya perlakuan dulu seperti apa belum digunakan baik Ibu mungkin selanjutnya disini sejauh mana kemasan yang tidak memenuhi standar dapat membahayakan kesehatan manusia jadi gini Bapak Ibu untuk kemasan tersebut memang badan KUM sudah mengeluarkan peraturan ya kalau Bapak Ibu Bapak Ibu nanti punya sempat-sempat googling gitu cari-cari di internet Badan POM sudah mengeluarkan peraturan disana salah satunya yaitu tentang persaratan-persaratan batas migrasi migrasi batas migrasi dari kemasan pangan misalnya contohnya ini tidak bisa dilihat dengan kasat mata gitu ya Bapak Ibu ya kita harus diujikan secara laboratorium gitu kan jauh mananya juga harus kita harus tahu nih Bapak Ibu punya sampel kemasan misalnya jenisnya polietilene misalnya nah itu harus dibuktikan secara saintifik di laboratorium gitu apakah kemasan yang Bapak Ibu punya itu dia aman tidak gitu maksudnya disini terjadi migrasi atau tidak sih gitu nanti ada standar pemujian yang memang disitu seperti itu kalau misalnya secara kasat mata ya kalau kasat mata sih bisa kita lihat ya maaf ya kalau misalnya plastik-plastik yang beredar kita pasti hitam itu loh plastik yang berwarna-warni itu ya nah biasanya untuk plastik-plastik yang berwarna-warni itu Bapak Ibu dia merupakan salah satu plastik dari daur ulang gitu biasanya kalau plastik yang sudah di daur ulang itu dia akan mengalami degradasi salah satu salah satu degradasinya itu yaitu dari appearance penampakan gitu ya penampakan itu dia akan lebih burang terus dia akan menimbulkan maksudnya lebih burang itu lebih jelek lah dia tidak bisa tidak bening gitu ya kalau misalnya resin-resin yang asli kan dia akan akan clear gitu ya kalau yang sudah dipanseran itu dia kenapa diwarnain karena dia untuk memperbagi appearance-nya nah untuk mewarnakan itu biasanya dia kan menggunakan tinta tinta itu kan sampai kita tahu akan mengandung logam-logam yang akan membahayakan tubuh kita itu secara kasat mata seperti itu gitu Bapak Ibu baik ya kan kadang-kadang memang kalau belanja itu suka mendapatkan plastik-plastik ya jadi mungkin bukan solusi saya sedikit secara aja kalau misalnya pangan gitu ya makan yang kita makan ya jangan langsung dimasukin ke plastik hitam gitu kan misalnya ya itu aja sih sebenarnya mungkin ada plastik yang kayak plastik kan ada plastik banyak plastik gula itu lah plastik gula ya tapi kalau Bapak Ibu Ibu di rumah di rumah plastik yang putih itu kan dia lebih bukan plastik resykel oh ya nah ini mungkin berhubungan tadi nih dengan yang plastik gula tadi pertanyaan berikutnya nih kayaknya apakah plastik kilauan itu mungkin istilahnya itu ya kali ya Bu yang biasa digunakan oleh ibu rumah tangga dan para penjual makanan apakah itu sudah steril nah mungkin tadi pertanyaannya bisa mengarah juga kalau steril itu sebenarnya identik sama bersih ya Bu ya kalau steril itu emang bebas dari kuman gitu ya tapi kalau yang kalau misalnya PE kalau misalnya yang di plastik-plastik yang beredar itu kan banyak plastik gula itu kan jenis polietilen ya memang kalau polietilen itu lebih stabil dia untuk untuk monomernya itu lebih stabil apabila maksudnya migrasinya itu untuk lebih stabil tapi kalau steril itu itu tergantung nanti Bapak Ibu mengemasnya gitu kalau misalnya seperti plastik apa ya sebenarnya bukan plastik kayak botol-botol juga dia kan dari plastik ya dari plastik-plastik itu apakah itu steril gitu kan nah itu tergantung nanti kita saat menggunakan itu harus dibersihkan dulu seperti itu kalau steril itu kan luas ya Bapak Ibu ya steril dari lingkungan kita dari cara kita memasukkan makanan itu kan steril ya tapi kalau aman maksudnya aman kali ya gitu ya kalau untuk PE sama PP memang lebih stabil Bapak Ibu untuk migrasinya gitu baik lebih aman lah kalau untuk digunakan ya untuk pergunaannya gini Bu kalau misalnya PE PE itu dia kan tidak tahan terhadap panas gitu kayak gitu jadi kita harus tahu sifat dari si material kemasan kita seperti apa gitu kalau misalnya kita beli kemasan PET PET itu kayak botol-botol atau botol-botol ya biasanya itu kan dia tidak boleh digunakan untuk berulang-ulang gitu dia tidak bisa tahan untuk panas kalau misalnya digunakan untuk mana berarti dia berbahaya yang kayak gitu jadi kita harus kenal nih sifat-sifat dari kemasan kita seperti apa treatment kita seperti apa betul tadi Ibu menyampaikan tadi terkait dengan botol-botol yang kita gunakan berapa kali belum digunakan ini kebetulan ada juga pertanyaan yang menyebutkan rasa anak ini kira-kira bisa dilihat dari mananya ya berapa kali penggunaannya untuk misalnya ini kalau botol aku ini botol aqua yang mana ya yang yang gelat mungkin yang gelas yang botol biasa ya itu memang kalau botol aqua itu memang tidak disarankan untuk digunakan berulang-ulang kali Bu itu memang sekali pakai dia gitu kalau botol aqua memang disarankan sekali pakai saja terus kemudian kita kita buang kita remak tapi takutnya dia akan digunakan kembali gitu memang sekarang untuk PET itu memang untuk aqua ya saya merah disebut aqua sudah mengembangkan PET daur ulang jadi sekarang kemasan-kemasan botol aqua itu sudah ada namanya PET daur ulang tapi itu kan melakukan dengan proses gitu ya dengan proses sterilisasi lagi seperti itu tapi kalau kita tiap hari menggunakan botol yang sama itu diajurkan tidak seperti itu ya baik ibu kemudian ada lagi ini dari berbagai macam kemasan jenis kemasan apa yang paling steril dan aman untuk keamanan pangan untuk kemasan pangan gini bapak ibu jadi kalau kemasan tidak ada kemasan yang sempurna sama ya tidak ada manusia yang sempurna iya bu no badis perfect tidak ada kemasan yang sempurna tergantung produknya seperti apa tapi kalau dari beberapa dari beberapa dari beberapa material memang mereka memiliki kelebihan dan kekurangan salah satunya contohnya seperti gelas kemasan gelas itu memang dia kalau dilihat dari dari berirnya dia itu paling rapat gitu ya paling rapat terus dia kalau misalnya untuk produk-produk ikan harum tidak mempertahankan uap itu lebih apa maksudnya dia bagus tapi kelemahannya juga ada lagi dia itu berat jadi tidak ada yang sempurna nih Bapak Ibu kalau saya ditanya paling steril itu saya juga bingung jawabannya seperti apa steril itu kan berarti tergantung perlakuan kita terhadap kemasan terhadap produk kita seperti apa untuk aman untuk kemasan pangan sebenarnya aman sih untuk gelas itu aman maksudnya gelas itu akan lebih aman karena dia tidak terbuat dari tidak monomer-monomer gitu ya dia gelas nah untuk plastiknya itu biasa yang sering digunakan untuk pangan itu polyethylene polypropylene ya itu biasanya yang paling sering digunakan untuk pangan-pangan itu biasanya itu mungkin itu ya baik ada lagi yang ingin ditanyakan atau sudah cukup puas apa yang telah disampaikan oleh Ibu Amel ini baik kalau tidak ada lagi Ibu Amel karena memang waktu juga sudah menunjukkan lebih dari pukul 12.30 dan diskusi mungkin sudah berlanjut setiap sesi sudah kita laksanakan saya kira untuk sesi Ibu ini yang terakhir adalah untuk di hari ini mudah-mudahan tadi apa yang sudah disampaikan terkait dengan kemasan setara kemasan dapat diterima dan jadi acuan Bapak-Ibu sekalian bagaimana sih menggunakan plastik ataupun alat pembungkus untuk kita gunakan sehari-hari baik untuk produksi di unit pengolahan ataupun kita selaku ibu rumah tangga yang sering menggunakan plastik-plastik di kesehariannya baik karena kemasan itu adalah juga digunakan untuk membawa dahi produk yang tentunya juga penting juga untuk diperhatikan selain itu juga menjadi ajang promosi mungkin balik suatu produk kalau nanti ada ibu-ibu punya usaha dan sebagainya disitu punya desain kemasan yang baik tentunya akan menarik pelanggan atau perhatian dari orang untuk mengetahui sejauh mana produk itu mengenali produk itu itu juga penting baik saya rasa mungkin di sesi ini adalah sesi yang terakhir di pertemuan kita di tanggal 25 nanti selanjutnya ada kembali besok di tanggal 26 yaitu Tekbenan Teknis JMPPKP demikian ibu Amelia terima kasih banyak atas waktunya dan pemaparannya mudah-mudahan bisa bertemu kembali di lain waktu mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan panjang umur mudah-mudahan bisa kita berhasilkan pada tahun 2021 tentunya terkait dengan JLPPI pun kami masih terus berkoordinasi terima kasih baik bapak ibu sekalian untuk pemateri terakhir telah kita selesaikan dan mudah-mudahan seluruh materi di siang hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan mohon maaf apabila ada kekurangan selaku moderator saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waktu saya kembalikan kepada ms terima kasih bunda amaliyah sama-sama bunuruh sampai jumpa lagi sihat selalu bapak ibu sekalian amin narasumber yang lainnya jika masih ada terima kasih banyak bapak ibu sekalian bapak ibu sekalian